Gurun Tak Berujung Luan dan Liu Wen terus menginterogasi mereka berdua beberapa saat. Mereka bertanya kepada mereka berdua tentang metode dan gerakan khusus Master Sekte. Sayangnya, mereka berdua tidak mengetahuinya karena mereka belum pernah melihat Master Sekte beraksi. Namun menurut mereka berdua, pemimpin mereka memiliki empat pelindung yang sangat setia. Keempat pelindung ini semuanya adalah guru surgawi tingkat tujuh dan merupakan orang kepercayaan sejati Sang Pemimpin. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Menurut mereka berdua, keempat orang ini kemungkinan besar telah mengorbankan rasa ilahi mereka kepada Sang Pemimpin. Luan sedikit mengernyit saat mendengar berita ini. Dia sekarang memahami rasa ilahi dengan sangat baik. Jika seseorang mengorbankan rasa ilahinya kepada orang lain, bahkan jika orang tersebut mencuri tubuh orang lain, pemorbanan rasa ilahi tersebut tidak akan dihilangkan. Misalnya, jika tubuh Luan menghilang, selama rasa ilahinya tidak runtuh dan dia mencuri lautan kesadaran orang lain dan berhasil menggunakan tubuh orang lain untuk bertahan hidup, yang Meiren akan tetap patuh sepenuhnya pada tubuh baru Luan ini. Efek pengorbanan Divine Sense akan tetap efektif. Ini karena yang Meiren memberikan sebagian dari rasa ilahinya kepada rasa ilahi Luan. Selama rasa ilahi tidak dihancurkan, yang Meiren tidak akan bebas. Dengan kata lain, jika keempat bawahan ini benar-benar memorbankan rasa ilahi mereka kepada pemimpin, kemungkinan besar mereka melakukannya sebelum pemimpin mencuri tubuh orang lain. Pengorbanan Divine Sense adalah kesetiaan mutlak. Bahkan jika rasa ilahi ikut campur, itu tidak akan membuat mereka berhianat. Tidak ada kekurangan. Pahlawan, Liu Wen memandang Luan dan bertanya dengan ekspresi jelek, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Tidak ada jalan lain. Empat guru surgawi tingkat tujuh yang mengorbankan rasa ilahi mereka dan seorang pemimpin yang pada dasarnya memasuki guru surgawi tingkat delapan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Luan sedikit mengernyit dan berkata kepada Liu Wen, bahwa pergi kedua orang ini. Kamu yang memutuskan bagaimana menghadapinya. Liu Wen tertegun dan dengan cepat bertanya, Pahlawan, bagaimana denganmu? Aku akan pergi ke markas besar pemujaan dewa spiritual, kata Luan. Sendiri, Liu Wen terkejut dan dengan cepat berkata, Saya tahu kamu kuat, tetapi kekuatan pemimpin tidak diketahui. Terlalu berbahaya untuk bertindak gegabuh. Mengapa kita tidak kembali dan membuat rencana jangka panjang dan bergabung dengan negara lain untuk melancarkan serangan balik terhadap sekte Dewa Roh? Itu cara terbaik. Apa yang dikatakan Liu Wen memang masuk akal, dan Luan juga mengetahuinya, tapi dia langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak membuang waktu di sini. Dia datang ke gurun tak terbatas untuk membasmi para bidat. Alasan paling mendasar adalah untuk mendapatkan pengalaman dan menantang batas kemampuannya sendiri. Dia ingin memperoleh pemahaman tentang dunia melalui hidup dan mati. Master sekte, kamu tidak perlu khawatir. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya. Jika aku bisa kembali ke negeri empat sungai, itu berarti aku telah menghancurkan markas besar kultus Dewa Roh. Luan berkata dengan serius, jika saya tidak kembali, mohon jaga Nona Li dengan baik. Dia orang yang baik. Melihat Luan telah mengambil keputusan, Liu Wen merasa malu. Dia tidak memiliki keberanian seperti pemuda ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan khawatir, selama kerajaan empat sungai masih ada, Nona Li tidak akan mendapat masalah. Terima kasih, Master sekte. Luan mengangguk. Setelah ini, Luan melihat ke arah pria yang terluka di tanah dan berkata, Buka saluran teleportasi untukku. Mendengar ini, tubuh pria yang terluka itu bergetar. Dia nyaris tidak menahan rasa dingin di tubuhnya dan naik dari tanah. Kekuatan yang bisa dia gunakan sekarang sangatlah kecil. Saluran teleportasi yang dia gunakan bahkan tidak dapat digunakan oleh guru surgawi tingkat 6. Namun, Luan tidak memberinya ramuan apapun. Sebaliknya, dia memperluas saluran teleportasi agar dia bisa melewatinya. Pria yang terluka itu tidak berani membuka saluran yang salah untuk Luan. Jika tidak, Luan bisa langsung kembali dan membunuhnya. Setelah Luan mengucapkan selamat tinggal pada Liu Wen, dia langsung memasuki saluran teleportasi dan menghilang ke padang pasir. Suara mendesing. Cahayanya menghilang. Di bawah terik matahari, burun terasa sangat panas. Liu Wen memandang pria botak dan pria yang terluka di tanah. Mereka berdua langsung ketakutan oleh tatapan tajam Liu Wen. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Liu Wen bisa membunuh mereka kapan saja. Mengingat kembali saat pertama kali mereka bertemu, keduanya memamerkan kekuatan mereka. Ini sangat berbeda dengan situasi mereka saat ini. Liu Wen sangat ingin membunuh mereka berdua. Namun, pada akhirnya dia tidak melakukannya. Tidak peduli apa, dia ingin menunggu Luan kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di kedalaman gurun tak terbatas, tempat yang bahkan sulit dijangkau oleh guru surgawi level 7. Sebuah bangunan yang tampak seperti istana kecil muncul di bawah terik matahari. Bangunan seperti itu seharusnya tidak berada di gurun pasir sama sekali. Bahkan memberi ilusi kepada orang-orang bahwa mereka sedang kesurupan. Tidak ada halaman di istana kecil itu. Hanya ada tembok besar yang mengelilinginya. Semua istana diselimuti di dalamnya. Istana luarnya tidak besar dan sangat biasa. Namun, ada empat istana besar di bagian dalam. Dikelilingi oleh empat istana besar ini adalah istana persegi yang lebih besar. Benar sekali, itu adalah istana persegi. Istana jarang dibangun dalam bentuk persegi utuh. Kebanyakan dari mereka berbentuk persegi panjang. Namun, apakah itu aula tengah atau empat istana di sekitarnya, semuanya berbentuk persegi. Selain istana luar, jika dilihat dari langit, tampak seperti susunan khusus yang terdiri dari istana. Itu membingungkan. Pada saat ini, sesosok tubuh berdiri di langit dan menatap istana. Matanya dalam dan dia tidak melakukan gerakan apapun. Itu adalah luan. Masih ada jarak antara susunan teleportasi dan istana. Dia langsung terbang ke langit untuk mengamati. Setelah melihat tata letak istana, alisnya sedikit berkerut. Namun, itu saja, tidak ada yang bisa melihat emosinya. Kemunculan luan tidak diragukan lagi menarik perhatian orang-orang di dalam istana. Dalam sekejap, sesosok tubuh melesat keluar dari salah satu istana dan terbang ke langit, tiba di hadapan luan. Siapa kamu? Orang itu berteriak pada luan, mengapa kamu tidak melaporkan namamu? Luan menatap orang itu dan bertanya dengan tenang, ini adalah markas besar pemujaan Dewa Roh. Pihak lain tertegun dan kemudian berteriak dengan marah, kamu tahu dan kamu masih berani mendekat. Kamu mau mati. Setelah mendapat jawaban tegas, luan tidak membiarkan pihak lain terus membuat keributan. Dia mengangkat tangannya sedikit. Dalam sekejap, guru surgawi tingkat enam menghilang di langit seperti kocokan dan menghilang di antara langit dan bumi. Serangan luan secara alami tidak bisa lepas dari deteksi guru surgawi tingkat tujuh di istana di bawah. Segera, tiga guru surgawi tingkat tujuh melesat keluar dari istana dan langsung menuju luan. Gemuruh. Penerbangan ketiga sosok itu menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Tidak hanya itu, mereka bertiga dengan hati-hati menggunakan teknik surgawi mereka. Dalam sekejap, Megalosaurus guntur hitam, tombak emas guntur surgawi, dan pilar air pembunuh yang besar langsung menuju ke arah luan. Terlebih lagi, yang terlemah dari ketiganya berada di tahap akhir level tujuh. Jika itu adalah guru surgawi tingkat tujuh biasa, tiga teknik surgawi ini saja sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Tiga teknik surgawi sepenuhnya menutup semua rute pelarian luan. Namun, luan masih berdiri diam di udara. Dia tidak punya niat untuk mundur. Matanya yang dalam tidak goyah sama sekali. Di antara tiga teknik surgawi, Megalosaurus guntur hitam adalah yang tercepat dan meraung ke arahnya. Melihat ini, luan akhirnya mengangkat tangannya dan membidik naga hitam di bawah. Teknik menangkap naga. Berdengung. Cahaya berwarna pelangi yang menyilaukan langsung menutupi seluruh langit. Itu bahkan menghalangi sinar matahari dunia ini sepenuhnya. Telapak tangan berwarna pelangi setinggi seribu kaki langsung muncul dan turun dari langit menuju Black Thunder Megalosaurus. Gemuruh. Ketika keduanya bertabrakan, telapak tangan berwarna pelangi sepenuhnya mengabaikan kekuatan membunuh Black Thunder Megalosaurus. Ia meraihnya di tangannya dan menempelkan kepala naga itu ke tombak emas guntur surgawi. Gemuruh. Ketiga kekuatan itu meledak pada saat yang sama dan langsung menghancurkan pilar air di belakang. Luan hanya menggunakan satu teknik penangkapan naga untuk menerobos ketiga kekuatan mereka. Terlebih lagi, di bawah ledakan yang mengerikan, gelombang kejut menyapu dengan cepat menuju istana. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan seluruh istana dan bahkan membuat kawah sedalam beberapa ratus kaki. Namun, saat hantaman dahsyat hendak menelan istana, empat lampu berwarna berbeda tiba-tiba keluar dari empat istana di samping aula tengah. Mereka langsung berlari seribu kaki di atas istana. Ketika mencapai seribu kaki, mereka tiba-tiba berhenti. Cahaya itu menyebar dengan cepat ke segala arah. Jelas sekali, keempat kekuatan ini telah mengaktifkan semacam formasi yang menutupi seluruh istana. Dalam sekejap, penghalang besar muncul dan menutupi seluruh istana. Gemuruh. Dampaknya yang sangat besar menghantam lapisan pertahanan, namun sebenarnya hanya menyebabkan lapisan pertahanan bergetar. Namun, lapisan pertahanannya tidak pecah atau bahkan retak. Adegan ini juga menyebabkan Luan, yang dengan tenang berada di langit, mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak berharap gereja Dewa Roh mengetahui tentang formasi. 1722. Munculnya formasi pertahanan sepenuhnya menyelimuti seluruh istana, tidak meninggalkan titik buta. Namun, tiga orang yang menyerang Luan berada di luar barisan pertahanan. Dengan kata lain, mereka dikurung di luar oleh barisan pertahanan dan tidak bisa kembali. Mereka bertiga kaget. Mereka tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Namun, ketiganya tidak terlalu gugup. Menurut mereka, barisan pertahanan hanya untuk melindungi istana agar tidak hancur. Selama mereka membunuh penyusup itu, mereka bisa kembali. Tentu saja itu adalah kebenarannya. Mereka bertiga menoleh untuk melihat pemuda yang berdiri setinggi 2.000 kaki di langit. Mata mereka dingin. Pemuda itu mampu membubarkan teknik surga mereka pada saat yang bersamaan. Tampaknya dia sangat ahli dalam teknik surga jarak jauh. Mereka bertiga tidak bisa meremehkan lawannya. Mereka bertiga saling memandang, dan Guru Surgawi Guntur berkata kepada Guru Surgawi Air, saya akan melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Gunakan teknik langitmu untuk mencegah dia melarikan diri. Jangan khawatir. Master Air segera berkata, dia tidak akan bisa melarikan diri. Master Guntur dan Master Logam mengangguk. Ini bukan kali pertama ketiganya bekerja sama. Mereka sangat percaya satu sama lain. Keduanya langsung menembak. Di belakang mereka, air deras menyapu dan menyelimuti luan ke segala arah. Meski disebut pertarungan jarak dekat, hanya Master Logam yang benar-benar pertarungan jarak dekat. Guru Surgawi yang memiliki atribut petir meraung, dan dalam sekejap, sosok petir raksasa muncul di langit, membentuk tubuh manusia raksasa yang terbuat dari petir. Ia memegang pedang panjang dan menebas luan. Dengan tubuh sebesar itu, pergerakannya secara alami akan lebih lambat. Melihat pedang datang ke arahnya, luan terbang lebih tinggi ke langit dan menghindari pedang sepanjang seribu kaki itu. Setelah menghindari pedang panjang itu, cahaya kemasan muncul dari kanan luan. Master Logam memegang tombak panjang dan menikamnya. Itu membentuk hantu cahaya kemasan yang sangat tajam dan keras. Cahaya kemasan menyapu, tapi mata luan tertuju pada susunan di bawah. Dia tidak ingin membuang waktu, dia juga tidak ingin memberikan waktu kepada lawan sebenarnya di istana untuk berpikir dan bereaksi. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Luan bahkan tidak melihat. Dia mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, lapisan es muncul di langit dan melesat menuju cahaya kemasan. Bang! Cahaya kemasan bertabrakan dengan lapisan es. Master Logam yang percaya diri menyadari bahwa tombak emasnya bahkan tidak dapat memecahkan satu inci pun lapisan es. Apalagi kekuatan lapisan es bahkan lebih kuat dari kekuatannya. Itu langsung membuatnya terbang. Ledakan! Sosok luan melesat dan bergegas menuju bayangan petir besar di depannya. Kecepatannya terlalu cepat. Dia langsung menghindari pedang lawan dan bergegas menuju tirai petir. Tirai petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya, tetapi tidak berpengaruh. Dia dengan cepat tiba di depan atribut petir guru surgawi. Atribut petir guru surgawi benar-benar terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang menerobos tirai petirnya tanpa terpengaruh sama sekali. Dia segera mengayunkan pedangnya ke arah pemuda itu. Luan mengelak dan menutup jarak di antara mereka. Dia meninju perut guru surgawi dengan atribut petir. Darah muncrat dari mulutnya. Ukulan luan memasukkan udara dingin ke tubuh lawannya. Ukulan luan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh lawannya. Hanya dengan satu gerakan, guru surgawi yang memiliki atribut petir terbunuh di tempat. Suara mendesing. Luan meraih kerah guru surgawi guntur dan melemparkannya ke arah guru surgawi logam yang menyerangnya lagi. Master logam tidak tahu apakah rekannya masih hidup atau mati. Dia dengan cepat menghindar untuk mencegah dirinya menyakiti temannya. Saat ini, dia berada kurang dari 50 kaki dari luan. Jarak yang begitu dekat dan terganggunya momentumnya menyebabkan dia terjerumus ke dalam situasi di mana dia tidak dapat pulih. Saat dia menghindari temannya, luan muncul di depannya. Saat dia menyerang dengan tombaknya, luan membungkus tombak itu dengan tangannya. Di saat yang sama, kaki kanannya menyapu ke arah sisi lawan. Dia memaksa lawan melepaskan tombak emasnya dengan kekuatan dan sudutnya. Setelah merebut tombak emas lawan, ia menusup kepala lawan. Gerakannya sehalus air mengalir, dan dia dengan mudah membunuh lawannya dalam sekali jalan. Setelah itu, luan menyerang guru surgawi tipe air terakhir. Harus dikatakan bahwa master air biasa benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan luan. Menggunakan atribut air sebenarnya membantu luan. Luan menggunakan air lawan untuk membekukan lawan, lalu menghancurkan seluruh lapisan es dengan telapak tangan. Kematian tiga guru surgawi tingkat tujuh tidak ada artinya. Membunuh tiga guru surgawi tingkat tujuh dapat dikatakan hanya menghabiskan sedikit energi luan. Bahkan bisa dikatakan bisa diabaikan. Dia masih berdiri di langit, bahkan sudut bajunya tidak ternoda debu. Jika bukan karena lubang yang dalam dan es di bawahnya, mustahil membuktikan bahwa pertempuran baru saja terjadi. Kematian ketiga orang tersebut jelas menimbulkan keributan di antara orang-orang yang menyaksikan pertempuran di istana. Di empat istana di sekitar Aula Tengah, empat sosok perlahan bangkit dari istana dan terbang ke langit. Namun, keempat orang ini tidak keluar dari formasi pertahanan. Sebaliknya, mereka berdiri di udara di istana dan menatap pemuda di langit dengan mata dingin. Mereka memandang luan, dan luan memandang mereka tidak bergerak. Luan melihat keempat orang dalam formasi. Meskipun ada niat membunuh di mata mereka, mereka tidak berniat untuk bergerak. Mengapa? Apakah mereka yakin dengan formasi mereka dan menunggu dia mati? Atau apakah mereka mengira mereka bukan lawannya? Atau apakah mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat penting di istana dan tidak dapat diganggu? Namun, apapun alasannya, karena pihak lain tidak ingin bergerak, dia ingin bergerak lebih jauh lagi. Sosok luan turun dari langit, tiba di luar formasi pertahanan di atas istana dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan melihat kelapisan pertahanan. Itu adalah badan energi khusus yang dibentuk oleh superposisi 4 atribut. Tebalnya mencapai 300 kaki. Tidak hanya kekuatan pertahanannya yang kuat, tetapi bahkan bisa melakukan serangan balik terhadap penyerangnya. Memang sangat kuat. Namun, pandangan luan tidak berubah. Di matanya, formasi ini hanya ada dalam nama saja. Dia telah sepenuhnya memahami formasi Futeng. Meski kemampuannya membangun formasi masih sangat lemah, namun tidak sulit baginya untuk mematahkan formasi orang lain. Dia bahkan mematahkan formasi pertahanan pemimpin klan Futeng, apalagi yang ada di sekitar istana. Dalam hal formasi, klan Futeng benar-benar merupakan nenek moyang dari formasi. Tubuh luan mundur beberapa ratus kaki dari formasi pertahanan. Tepat ketika empat orang dalam formasi mengira pemuda ini telah mundur, sebuah cahaya melintas di langit. Sebuah bola ringan dengan diameter sepuluh kaki muncul di langit. Bola ringan ini berisi empat warna. Saat muncul di depan luan, luan menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, bola cahaya itu meledak dan mengenai formasi pertahanan dengan kecepatan penuh. Berdengung. Setelah bola cahaya mengenai formasi pertahanan, ia tidak dihancurkan secara langsung, juga tidak melakukan serangan balik oleh formasi pertahanan. Sebaliknya, ia bergabung dengan formasi pertahanan dan bahkan menyebabkan formasi pertahanan runtuh sejauh 200 kaki. Kemudian, gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari bola cahaya dan dengan cepat menelan seluruh formasi pertahanan. Dalam sekejap, seluruh formasi pertahanan dilalap ledakan. Bahkan gurun ribuan kaki di sekitarnya langsung terguncang dan terhempas. Di luar formasi, pasir dan debu setinggi seribu kaki diaduk. Kekuatan ledakan seperti itu bahkan lebih kuat dari serangan terkuat Luan. Selain itu, itu adalah teknik surga dengan efek luas. Luan menggunakan deep ice untuk melindungi dirinya dan terbang ke ketinggian yang lebih tinggi tanpa terluka. Namun, di bawah kekuatan ledakan seperti itu, orang dapat membayangkan konsekuensi dari istana tersebut. Gemuruh. Ledakan itu berlangsung lebih dari 10 napas. Formasi berbeda dari teknik surga. Mereka memiliki banyak cadangan energi. Setelah 10 napas, suara ledakan akhirnya meredah. Setelah 10 napas berikutnya, dunia menjadi sunyi senyap. Karena ledakan tersebut, pasir dan debu memenuhi seluruh dunia, sehingga orang tidak dapat melihat apa yang terjadi. Luan, yang berada di langit, melambaikan tangan kirinya. Segera, embusan angin muncul dan menerbangkan semua pasir dan debu dalam jarak 20 ribu kaki. Yang terlihat di mata mereka adalah jurang yang gelap gulita. Ledakan dahsyat tersebut tidak hanya menghilangkan gurun, tetapi juga menciptakan lubang sedalam 20 ribu kaki di tanah. Kekuatan seperti itu bahkan mengejutkan Luan. Belum lagi istana. Dalam ledakan seperti itu, tidak ada satupun bagian kecil dari istana yang tersisa. Di atas jurang raksasa, di Cakrawala, total lima sosok berdiri di langit. Mereka semua mengangkat kepala dan menatap Luan, mata mereka memancarkan kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Luan, yang berada di langit, akhirnya mengerutkan kening. Tatapannya berubah serius dan serius. Di antara lima orang tersebut, empat orang di sekitarnya jelas terluka parah. Kenyataannya, mereka hanya mampu menahan ledakan karena peralatan pelindung mereka. Tapi yang benar-benar dipedulikan Luan adalah orang yang berada di tengah-tengah keempatnya. Orang ini benar-benar bersih, tanpa satu pun cedera akibat ledakan. 1723. Satu sisi berdiri di Cakrawala sementara sisi lainnya berdiri tinggi di langit. Kedua belah pihak saling berhadapan dari kejauhan. Di antara lima orang di Cakrawala, orang di tengah, yang juga merupakan pemimpin kultus Dewa Roh, terlihat cukup muda dan tampan. Namun, tubuh ini bukan miliknya melainkan milik orang lain. Sepasang matanya yang dingin dan berkedip-kedip sama sekali tidak cocok dengan wajahnya, membuat orang merasa jijik dengan kontrasnya. Luan berdiri di ketinggian seribu lima ratus kaki dan melihat ke bawah kelima orang di bawah. Hanya ada sedikit angin sepoi-sepoi di langit, menyebabkan pakaiannya berkibar saat dia menatap tajam kelima orang di bawah. Kamu sedang mendekati kematian. Pemimpin kultus Dewa Roh tiba-tiba berbicara dengan suara tenang dan dingin. Saat dia berbicara, sebuah cahaya menyala di tangan pemimpinnya dan empat pil segera muncul di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke empat orang di sekitarnya. Mereka berempat segera meminum pil tersebut dan luka mereka segera pulih. Luan tidak bereaksi saat melihat adegan ini. Dia tidak melakukan apapun dan hanya menonton. Luan tidak sedang terburu-buru. Dia tidak ingin mengambil langkah pertama dan ingin pihak lain yang mengambil langkah pertama. Segera, lebih dari separuh dari empat orang di sekitar pemimpin telah pulih dan kekuatan mereka juga pulih lebih dari setengahnya. Sudah cukup bagus bahwa mereka dapat pulih dalam waktu sesingkat itu. Mereka berempat telah bertarung bersama selama bertahun-tahun dan bahkan dalam kondisi mereka saat ini, mereka tidak kalah dengan empat guru surgawi tingkat tujuh puncak. Bunuh dia, kata pemimpin itu dengan dingin. Iya. Mereka berempat berteriak keras dan kemudian sosok mereka melesat dengan eksplosif ke arah Luan yang berada jauh di langit. Mereka berempat tidak ragu sama sekali dan mereka seperti mesin. Saat Luan melihat pemandangan di langit ini, matanya bergerak sedikit. Dia sangat yakin bahwa mereka berempat telah mengorbankan indera ketuhanan mereka kepada pemimpinnya. Keempatnya tidak ada bedanya dengan wayang. Angin, api, kilat, dan bumi, keempat atribut yang sangat berbeda ini, masing-masing meledak dengan cahaya kuat yang langsung menyelimuti seluruh dunia. Tanpa kecuali, mereka berempat semuanya adalah guru surgawi tingkat tujuh. Terlebih lagi, dilihat dari senjata yang mereka berempat perlihatkan, semuanya adalah senjata kelas tujuh terbaik. Sepertinya pemimpin pemujaan dewa spiritual tidak melakukan upaya apapun dalam memperlengkapi mereka berempat. Namun, hal ini dapat dimengerti. Bagaimanapun, mereka berempat adalah petarung paling setia. Namun, meskipun keempat orang ini begitu kuat dan telah bekerja sama selama entah berapa tahun, masih merupakan mimpi untuk berpikir bahwa keempat orang ini dapat mengalahkan Luan. Angin, api, petir, dan bumi. Mereka berempat tidak menyerang Luan dalam pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, mereka menggunakan keterampilan surga untuk menyerang dari jauh. Namun, koordinasi mereka berempat memang sangat baik. Berbeda dengan tiga keterampilan sebelumnya, di mana Luan dapat dengan mudah menemukan peluang untuk saling mengganggu, masing-masing keterampilan surga mereka menyisakan banyak ruang untuk satu sama lain. Akan sangat sulit bagi Luan untuk menerobosnya sekaligus. Suara mendesing. Yang pertama, mencapai Luan bukanlah teknik surgawi yang dikaitkan dengan petir, tetapi teknik surgawi yang dikaitkan dengan angin. Ini adalah panah angin yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke arahnya. Setiap panah angin memiliki panjang 30 meter dan diameter 10 meter. Mereka sangat kuat. Namun, hal yang benar-benar menakutkan adalah kontak sekecil apapun dengan panah angin ini akan menyebabkannya meledak. Selain itu, ledakan tersebut akan menyebabkan wind arrows di sekitarnya juga meledak. Dengan kata lain, selama Luan menyentuh salah satu dari mereka, dia akan terjebak dalam ledakan tanpa akhir. Namun, Luan melewati panah angin yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Bahkan ujung bajunya tidak menyentuh panah angin. Dalam sekejap, panah angin yang tak terhitung jumlahnya melintas dan langsung menuju ke langit yang tak berujung. Sementara itu, Luan tetap berdiri di tempat yang sama, tidak terluka. Melihat pemandangan ini, mata pemimpin pemujaan dewa spiritual menjadi dingin. Mereka berempat semakin terkejut. Namun, ini hanyalah heaven skill pertama mereka. Ada tiga orang lagi yang mengikuti di belakang. Yang kedua mencapai Luan adalah teknik surgawi yang dikaitkan dengan petir. Ini adalah keterampilan surga yang dibentuk oleh kekuatan petir yang terkait. Kemampuan mencekik petir meningkat beberapa kali lipat dan langsung menelan Luan. Petir itu sangat terkonsentrasi sehingga mustahil untuk dihindari. Namun, Luan tidak berusaha mengelak. Dia menggunakan es kutub hitam tua untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi lapisan es yang panjang dan lebar sepenuhnya menghalangi kekuatan petir. Selain itu, dampak seni surgawi tidak kuat. Luan memaksa dirinya untuk tetap bergeming di tengah seni guntur dan petir surgawi sampai dia pergi. Saat teknik surgawi yang dikaitkan dengan petir menghilang, Megalosaurus yang dikaitkan dengan api tiba. Melihat ini, Luan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, Megalosaurus merah dengan auman naga yang lebih kuat muncul di langit dan bertabrakan dengan teknik surgawi yang dikaitkan dengan api. Mengaum Megalosaurus merah teknik dragon fire langsung menggigit tubuh Megalosaurus merah. Megalosaurus lawan sama sekali tidak mampu menahan suhu Megalosaurus merah. Setelah lolongan singkat yang menyakitkan, itu langsung meledak. Namun, ledakan dahsyat tersebut juga melukai Megalosaurus merah dengan parah. Luan mendorong Megalosaurus merah yang rusak menuju empat guru surgawi di bawah. Melihat Megalosaurus merah turun dari langit, guru surgawi bumi tidak berani menunda dan segera melepaskan kekuatannya untuk memblokirnya. Ledakan Megalosaurus merah bertabrakan dengan pertahanan bumi keras yang sangat besar yang dibentuk oleh guru surgawi bumi dan segera meledak. Ledakan mengerikan itu secara langsung menghancurkan pertahanan guru surgawi bumi. Namun, pertahanan ini berhasil memblokir ledakan dan tidak membiarkan api menyentuh keempat guru surgawi. Namun, suara mendesing. Setelah ledakan, sesosok tubuh langsung muncul kurang dari empat ribu kaki di atas kepala empat guru surgawi. Keempat guru surgawi terkejut. Guru surgawi guntur dan angin bereaksi paling cepat. Mereka segera menyerang Luan dengan keterampilan surgawi mereka yang kuat. Luan tidak takut sama sekali. Dia bahkan tidak melambat. Seolah-olah dia akan bunuh diri, dia bergegas menuju keterampilan surgawi dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Teknik kehidupan mengambang. Ledakan. Keterampilan surgawi angin dan guntur runtuh seketika membentuk tubuh energi yang tak terhitung jumlahnya di udara. Melihat pemandangan ini, keempat guru surgawi tidak dapat bereaksi sama sekali. Mereka bahkan berdiri di udara dengan mulut ternganga. Apa yang sedang terjadi? Mengapa keterampilan surgawi tiba-tiba runtuh dan menghilang? Namun, keempat guru surgawi tidak punya waktu untuk berpikir dan bingung. Mereka melihat sosok Luan dengan cepat turun dari langit. Dia secara langsung melewati keterampilan surgawi yang baru saja runtuh dan dengan cepat mendekati empat guru surgawi. Pertarungan jarak dekat. Orang ini sebenarnya memulai pertarungan jarak dekat lagi. Mereka telah melihat pertarungan antara tiga guru surgawi sebelumnya dan mengetahui bahwa pemuda ini sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Meski begitu, mereka tetap melakukan kesalahan. Mereka membuat kesalahan yang dilakukan banyak orang yang bertarung dengan Luan. Mereka merasa tidak peduli seberapa kuat Luan, mustahil baginya untuk menandingi mereka berempat. Terlebih lagi, mereka berempat adalah Master Surgawi Pertarungan jarak dekat. Guru surgawi Guntur adalah orang pertama yang bergerak. Cambuk petir sepanjang dua kaki langsung muncul. Cambuk petir sangat kuat. Bahkan guru surgawi berelemen logam kelas tujuh tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Pertahanan guru surgawi berelemen tanah akan sangat terluka atau bahkan dipatahkan oleh cambuk. Bahkan daging Luan akan terkoyak jika dia menyerangnya secara langsung. Hanya sedikit orang yang tahu cara menggunakan cambuk panjang. Melihat senjata lawan, Luan semakin penasaran dan kompetitif. Suara mendesing. Luan dengan cepat mengubah arahnya di udara dan menghindari serangan cambuk. Dia dengan cepat mendekati guru surgawi Guntur. Namun, guru surgawi Guntur tidak hanya tidak mengizinkannya mendekat, tiga guru surgawi lainnya juga sama. Cambuk panjang adalah yang terbaik dalam serangan jarak jauh. Guru surgawi angin dan guru surgawi api dengan cepat datang ke sisi Luan dan mengayunkan pedang ke arah Luan pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Luan membalikan tubuhnya secara horizontal di udara dan melihat ke arah pedang dan pedang. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraih cambuk petir yang hendak menyerang lagi. Dia langsung meraih cambuk petir di tangannya. Telapak tangannya ditutupi lapisan es, jadi dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan petir pada cambuk petir. Ha! Mata Luan menjadi dingin. Dia segera menggunakan lengan kanannya untuk meraih cambuk petir. Dengan tulang naga kekaisaran, guru surgawi Guntur bukanlah tandingannya. Guru surgawi Guntur, yang tidak mau menyerah pada cambuk petir, langsung ditarik oleh Luan. Melihat Luan hendak menyerang guru surgawi Guntur, sebuah batu tiba-tiba muncul di antara mereka berdua, memotong jarak antara Luan dan guru surgawi Guntur. Pada saat yang sama, master surgawi angin dan master surgawi api, yang baru saja melewatkan serangan mereka, mengayunkan pedang mereka lagi dan menyerang punggung dan pinggang Luan. Melihat ini, Luan segera menghindari tusukan pedang dan menggunakan cambuk petir di tangannya untuk memblokir pedang tersebut. Di saat yang sama, cambuk petir dengan cepat melilit pedang dan dengan kuat mengendalikan pedang itu. Berangkat. Luan berteriak, dan dalam sekejap, cambuk petir di belakang kepalanya menyerang lengan guru surgawi dengan atribut api. Master api surgawi tidak dapat mengeluarkan pedangnya dari cambuk petir. Tak ingin terluka, ia langsung melepaskan diri dan kabur. Segera, pedang itu ditangkap oleh Luan. Berbalik, Luan menebas pedang guru angin surgawi. Master angin surgawi tidak mampu menahan kekuatan pedang itu. Dia, yang sudah terluka parah, terlempar oleh pedang dan muntah darah. Tindakan Luan tidak berhenti saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menginjak dinding pelindung batu di bawah. Dalam sekejap, dinding pelindung batu itu dengan kejam menabrak tubuh guru surgawi guntur dan guru surgawi bumi dan terbang ke bawah. Dalam sekejap mata, mereka berempat dikirim terbang ke empat arah yang sangat berbeda. Luan, yang berdiri di langit, tidak mengejar mereka. Dia hanya memegang pedang hitam di tangannya dan menatap pemimpin kultus Dewa Roh. Berhenti bermain, suara Luan terdengar dingin saat dia berkata, jika tidak, akan sulit menemukan boneka yang bagus. 1724 Di Cakrawala, pemimpin kultus Dewa Roh mengangkat kepalanya dan menatap Luan yang berada jauh di udara. Matanya menyipit. Meskipun dia diprovokasi oleh Luan, dia tidak punya niat untuk bertindak. Dia melihat keempat bawahannya yang terpaksa mundur dan akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, masuk ke dalam formasi. Keempat orang di langit terkejut dan mata mereka dipenuhi dengan niat bertarung lagi. Mereka berempat terbang setinggi Luan dan membentuk persegi sepanjang ribuan kaki dengan Luan di tengahnya. Setelah itu, mereka berempat berteriak dan mengulurkan tangan ke arah teman mereka. Seketika, empat lampu berwarna berbeda menyala dan terhubung satu sama lain. Astaga! Kekuatan mereka berempat berkumpul dengan cepat dan membentuk persegi yang panjangnya ribuan kaki. Tidak hanya itu, bujur sangkar itu naik turun dengan cepat, membentuk sebuah kubus yang panjang, lebar, dan tingginya sepuluh ribu kaki. Luan terjebak di tengah kubus. Namun, Luan sedikit mengernyit dan melihat ketubuh cahaya bersisi enam. Dia berada di tengah tetapi tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tidak ada serangan, juga tidak ada tekanan. Mungkinkah ini hanya sangkar biasa? Tidak peduli apa, jika Luan terjebak oleh barisan sebelum dia pergi ke suku Futeng, akan sangat sulit untuk menjebak Luan dengan barisan setelah dia meninggalkan suku Futeng. Selama Luan diberi cukup waktu, dia pasti bisa menerobos. Namun, saat Luan hendak terbang ke tepi barisan untuk memecahkannya, cahaya putih disangkar seribu kaki tiba-tiba bersinar terang dan menelan Luan. Berdengung. Kesadaran ilahi yang menakutkan menyerang lautan kesadaran Luan dengan keras dan berusaha menyerang lautan kesadaran Luan atau bahkan menghancurkannya. Array kesadaran ilahi. Itu benar. Array ini adalah jenis array serangan kesadaran ilahi. Array ini sangat langka dan bahkan Futeng Array hanya memiliki sedikit catatan. Meskipun suku Futeng mahir dalam susunan, semuanya adalah susunan yang dibentuk oleh energi dan kekuatan nyata. Mereka jarang terlibat dalam susunan kesadaran ilahi. Entah itu susunan spasial, susunan waktu, atau susunan kesadaran ilahi, ini semua adalah spesialisasi suku Yansing. Luan tidak menyangka orang-orang ini mengetahui tentang susunan kesadaran ilahi. Tanpa persiapan, dia langsung diselimuti oleh kesadaran ilahi yang tak ada habisnya. Di Cakrawala, Master Sekte Pemuja Dewa Roh memandangi susunan putih di langit dengan jijik. Array ini bukanlah array kesadaran ilahi biasa. Itu dibentuk oleh empat bawahannya dan kekuatan kesadaran ilahi jauh melampaui standar Guru Surgawi Level 7. Itu bahkan sebanding dengan kekuatan kesadaran ilahi dari Guru Surgawi Level 8. Ia dapat menyerang lautan kesadaran Guru Surgawi Level 7 dalam sekejap, meledakannya, dan menyerang asal mula lautan kesadaran. Susunan ini sangat kuat. Setelah susunan tersebut dihancurkan, kesadaran ilahi yang terbuka dan asal mula susunan tersebut akan dengan cepat diasimilasi oleh susunan tersebut musuh-musuh di dalam tidak memiliki keraguan tentang hal itu. Pemimpin Kultus Dewaroh berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak perlu melakukan apapun dan lebih baik dia tidak melakukan apapun. Saat pemimpin Kultus Dewaroh tidak lagi tertarik untuk menonton dan hendak berbalik, cahaya putih di langit tiba-tiba berubah menjadi lampu merah, langsung mengubah seluruh langit dan gurun menjadi merah. Tubuh pemimpin Kultus Dewaroh gemetar dan dengan cepat melihat ke arah sangkar di langit. Pada saat ini, cahaya putih sudah tidak ada lagi dan telah berubah menjadi cahaya merah yang menyilaukan. Dia bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung dan hanya bisa menyipitkan matanya. Kemudian, berdengung. Ledakan tanpa suara terdengar, dan lampu merah setinggi seribu kaki langsung meledak. Perasaan ilahi yang menakutkan langsung menyelimuti empat bawahan di pinggiran dan bahkan pemimpin gereja Roh Dewa di bawah. Lampu merah ini bertahan selama lebih dari enam napas sebelum menghilang secara bertahap. Langit dan gurun tidak terpengaruh sama sekali. Namun, dalam cahaya merah yang perlahan menghilang, empat sosok jatuh dari langit dan menabrak lubang yang dalam dari ketinggian ribuan kaki. Gemuruh. Tidak diketahui apakah keempat bawahannya hidup atau mati. Pemimpin kultus Dewa Roh dengan paksa membuka matanya dan melihat jejak cahaya merah buram di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat untuk membersihkan lampu merah dan dengan cepat melihat keempat bawahannya yang terhempas ke tanah. Tubuhnya gemetar karena dia merasakan persepsi empat orang dalam kesadaran ilahi telah hilang sama sekali. Pemorbanan kesadaran ilahi benar-benar tidak dapat diubah. Dengan kata lain, mereka berempat benar-benar mati. Sekalipun tubuh fisik mereka belum mati, jantung mereka masih berdetak, dan pembulu darah mereka masih beredar, kesadaran ilahi mereka pasti telah hancur total dan bahkan tidak ada ampas yang tersisa. Pemimpin kultus Dewa Roh mengatupkan giginya dan wajah tampannya menunjukkan kemarahan yang jahat. Sangatlah sulit bagi guru surgawi tingkat 8 untuk membuat guru surgawi tingkat 7 mengorbankan kesadaran ilahi mereka. Saat itu, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat keempat orang ini mengorbankan kesadaran ilahi mereka. Kesadaran ilahi mereka lebih berharga dari apapun. Sekarang setelah dihancurkan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Sosok di langit masih berdiri dengan tenang dan tidak terpengaruh sama sekali. Meskipun pemimpin kultus Dewa Roh sangat marah, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Formasi yang baru saja jelas bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh guru surgawi tingkat 7. Bagaimana orang ini melakukannya? Itu benar, guru surgawi tingkat 7 biasa tidak bisa memecahkannya, tapi itu tidak berarti Luan tidak bisa. Lautan kesadaran dan kesadaran ilahi Luan sangat kuat. Bahkan Yin Lin harus menghindarinya. Tidak mungkin mereka dihancurkan oleh formasi ini. Adapun lautan kesadarannya, kekuatan dan kapasitas lautan kesadaran Luan saat ini telah jauh melampaui guru surgawi tingkat 7 puncak. Ini karena lautan kesadarannya telah direkonstruksi dan jauh lebih stabil dari sebelumnya. Meskipun formasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada lautan kesadarannya, itu pasti tidak akan menyebabkannya meledak. Adapun cara menghancurkan formasi ini, kesadaran ilahi Luan berbeda dari kekuatan fisiknya. Pembuluh darahnya memiliki 4 jenis roda takdir, namun kesadaran ilahi hanya memiliki satu atribut, yaitu kematian. Itu benar, secara umum, kesadaran ilahi seseorang tidak memiliki atribut apapun. Hanya ras dan garis keturunan yang sangat istimewa yang dapat menghasilkan situasi khusus, seperti Semoku. Di Semoku, orang dengan bakat bawaan yang tinggi mungkin dilahirkan dengan atribut abadi dalam kesadaran ilahi mereka. Misalnya, kesadaran ilahi Yau memiliki atribut yang sangat kuat. Sedangkan bagi yang lain, jika mereka ingin menambahkan atribut pada kesadaran ilahi mereka, mereka harus menjalani kultifasi pasca kelahiran. Namun, Luan tidak seperti itu. Dia pernah mencoba untuk mengembangkan atribut kesadaran ilahi Semoku, tetapi dia bahkan tidak bisa mengambil langkah maju. Kesadaran ilahinya memiliki atribut kematian, dan sepertinya hanya memiliki atribut kematian. Itu tidak membiarkan atribut lain mencemarinya. Adapun atribut kematian, memiliki atribut negatif yang tak terhitung jumlahnya yang melekat padanya. Kekuatannya jauh melebihi kesadaran ilahi dalam formasi ini. Atribut kematian dan atribut negatif langsung menginfeksi kesadaran ilahi non-atribut, menyebabkannya terbebas dari kendali formasi. Kesadaran ilahi yang mengamuk langsung menjadi bumerang, menyebabkan seluruh formasi meledak. Alhasil, pemandangan di depan mereka pun muncul. Keempat bawahannya tewas, seluruh dunia hanya tersisa Luan dan pemimpin kultus Dewaroh, serta reruntuhan yang berantakan. Di langit, Luan mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, pedang hitam di tangannya berputar dan ditembakkan secara eksplosif ke arah pemimpin kultus Dewaroh di tanah. Mata pemimpin pemuja Dewaroh dipenuhi amarah dan ketenangan. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura jahat. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan langsung menamparkan pedang hitam di depannya. Ledakan. Pedang hitam itu mengukir parit setinggi seribu kaki Luan tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi tindakan yang tampaknya tidak berguna ini adalah provokasi yang tak tertandingi di mata pemimpin kultus Dewaroh. Itu juga merupakan penghinaan yang tiada taraf baginya. Ini membuatnya semakin marah dan niat membunuhnya melonjak. Siapa kamu sebenarnya? Pemimpin kultus Dewaroh akhirnya membuka mulutnya dan berteriak dengan marah pada Luan di langit, sebutkan namamu. Suaranya menghasilkan gema yang tak ada habisnya di lubang gurun yang dalam dan juga menyebar jauh dan luas. Mendengar nada marah pemimpin pemuja Dewaroh, Luan sedikit mengernyit tetapi tidak menjawab. Melihat pihak lain tidak berbicara, pemimpin kultus Dewaroh menjadi semakin marah. Dia berteriak lagi, jika kamu tidak mau memberitahukun nama dan asalmu-asalmu, mungkinkah kamu takut? Luan semakin mengernyit. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini selalu banyak bicara. Jika mereka ingin bertarung, mereka bisa bertarung. Jika mereka ingin membunuh, mereka bisa membunuh. Mengapa mereka harus melaporkan asal-usulnya? Luan mengerutkan kening dan menatap pemimpin kultus Dewaroh. Dia berkata dengan tidak sabar, karena kamu tidak layak. 1725 Di suatu tempat di Gurun tak berujung, Gurun telah berubah menjadi lubang dan reruntuhan besar. Anda, pemimpin kultus Dewa spiritual sangat marah setelah diabaikan. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah dipandang rendah dan dipandang rendah oleh orang lain. Dia hanya bisa mengabaikan orang lain dan tidak membiarkan siapapun meremehkannya. Oleh karena itu, sikap pihak lain telah mencapai skala kebalikannya, menyebabkan dia menjadi lebih kejam. Namun, dia sebenarnya tidak ingin mengambil tindakan karena sekarang bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Dia telah merebut tubuh ini. Sepuluh tahun yang lalu, ketika dia merebut tubuh ini, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menggabungkan asal mula kesadaran ilahi dengan tubuh orang ini. Bagaimanapun juga, tubuh ini hanya memiliki kekuatan seorang guru surgawi level 5. Lautan kesadarannya tidak dapat menahan asal mula indra ilahi dari guru surgawi level 8. Dia bahkan telah menyegel sebagian besar asal mula kesadaran ilahi sebelum dia berhasil. Karena itu, dia sangat menderita. Dalam sepuluh tahun, dia telah mengembangkan tubuh ini dari guru surgawi tingkat 5 menjadi guru surgawi tingkat 7. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi guru surgawi level 8. Dalam kondisinya saat ini, dia telah memperluas lautan kesadarannya dan mencapai tingkat guru surgawi level 8. Oleh karena itu, pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Semuanya tinggal selangkah lagi. Penantian 10 tahun tinggal satu bulan lagi. Merebut tubuh seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan setiap saat. Dia benar-benar tidak ingin mengulanginya lagi. Terlebih lagi, selama dia berhasil memulihkan kekuatannya sebagai guru surgawi level 8, dia akan dapat hidup selama seribu tahun lagi. Pemimpin kultus dewa spiritual memandang pemuda di langit. Dia merasa pemuda ini tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia harus membuat pilihan untuk melarikan diri atau melawan. Provokasi dan penghinaan luan membuat dia, yang awalnya ingin melarikan diri, ragu-ragu. Melihat mata dingin luan di langit, pemimpin kultus dewa roh akhirnya berteriak dengan marah dan meraung. Nak, akan kutunjukkan padamu seperti apa ahli sejati hari ini. Setelah itu, pemimpin pemujaan dewa spiritual meraung dengan marah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih dan dia benar-benar membocorkan perasaan ilahi dari lautan kesadarannya. Luan terkejut. Apa yang dilakukan pemimpin pemujaan dewa spiritual? Mungkinkah, Master Sekte tidak ingin melawannya dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kekuatan rasa ilahi? Luan tidak salah sama sekali. Pemimpin kultus dewa roh tidak ingin tubuh ini mengalami kerusakan apapun di saat-saat terakhir, sehingga dia tidak dapat menerobos. Metode teraman adalah menggunakan akal sehatnya untuk membunuh luan. Suara mendesing. Sosok pemimpin Sekte pemuja dewa roh melesat dan langsung menuju luan. Melihat ini, mata luan menjadi dingin. Kecepatan orang ini sangat cepat sehingga dia hanya bisa melihat gambar kabur. Luan selalu berhati-hati. Dia segera mengaktifkan Realm of the Demon Gods. Matanya langsung memerah, dan sosok orang ini menjadi lebih jelas di matanya. Ketika jarak antara kedua pihak hanya 4.000 kaki, luan dan guru pemuja dewa roh menyerang pada saat yang bersamaan. Pemimpin gereja dari kultus dewa roh berani menyerangnya bahkan setelah melihat keahliannya. Jelas sekali bahwa dia memiliki kartu truf yang dia yakini. Luan tidak akan gegabuh hanya karena kemampuan bertarung jarak dekat. Dia siap menggunakan seni api naga untuk memaksa pihak lain mundur. Namun, gerakan pemimpin kultus dewa roh bahkan lebih cepat. Saat Megalosaurus merah membentuk bayangan di langit, hembusan angin kencang bertiup melewati tubuh luan, menyebabkan tubuh luan bergetar. Apa yang sedang terjadi? Hati luan menegang, seluruh tubuhnya diselimuti energi seni api naga, bagaimana dia bisa tertiup angin. Astaga! Luan sekali lagi merasakan tubuhnya gemetar. Bersamaan dengan itu, pemandangan di depannya bergoyang, dan pada saat itu juga, perasaan tidak berbobot tiba-tiba menyapu dirinya. Bang! Kaki luan menginjak tanah dengan keras. Mata luan berubah serius saat dia menatap ke tanah. Tanpa diduga, riak hitam muncul dari tanah. Ilusi! Mata luan menjadi dingin. Dia segera menggunakan teknik penundukan roh untuk melakukan serangan balik. Namun, luan memperhatikan riak di bawah kakinya menyebar semakin jauh. Pemandangan di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Ini domainku, jangan pernah berpikir untuk pergi sebelum mengalahkanku. Suara pemimpin kultus dewa roh tiba-tiba bergema di depan. Luan segera menegakkan tubuhnya dan melihat ke depan. Ini adalah ruang yang tidak terbatas dan terbatas. Ruang terbatas tersebut tidak lebih dari 100 kaki di atas ruang putih. Di bawah kakinya ada ruang hitam, dan ruang tak terbatas adalah batasnya. Sejauh mata memandang, ruang ini tidak ada habisnya. Tahukah Anda mengapa saya tidak merebut tubuh Master Surgawi level 7 lainnya, tetapi bersikeras mengambil risiko untuk merebut tubuh Master Surgawi level 5. Sosok pemimpin pemuja dewa roh berdiri kurang dari 100 kaki di depan luan. Dia mengangkat tangannya dan menunjukkan senyuman bangga. Karena roda nasib orang ini adalah satu-satunya di dunia ini. Mata luan sedikit bergetar, tapi dia tidak mengatakan apapun. Ketika pemimpin gereja dewa spiritual melihat luan tidak mengatakan apapun, dia tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Ini adalah dunianya. Dia tidak khawatir dia akan kalah. Dia berkata perlahan, saya harus mengatakan, orang ini benar-benar jenius yang langka. Dia tidak hanya menjadi Master Surgawi level 5 pada usia 20 tahun, tetapi dia juga memiliki roda takdir yang bahkan membuat saya iri. Saya telah hidup bertahun-tahun, tetapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang roda nasibnya berhubungan dengan indera ketuhanan. Tahukah Anda apa yang bisa dilakukan roda nasib orang ini? Itu dapat dengan paksa mentransfer indera ketuhanan di lautan kesadaran satu sama lain ke ruang lain, kata luan. Pemimpin kultus dewa roh langsung terkejut dan memandang luan dengan tidak percaya. Bagaimana kamu tahu? Pemimpin kultus dewa roh bertanya dengan kaget. Kamu pernah menemukannya sebelumnya? Luan tentu saja belum pernah menemukannya sebelumnya, tetapi jika ini bukan ilusi, tidak sulit untuk memahaminya. Jelas sekali, tubuhnya saat ini bukanlah tubuh asli, dan itu bukanlah asal mula indera ketuhanannya. Kekuatan roda takdir ini tidak dapat menembus lautan kesadarannya, tetapi itu dibentuk oleh konvergensi indera ketuhanan di lautan kesadarannya. Pemimpin pemuja dewa roh juga seharusnya sama. Dengan kata lain, mereka harus menggunakan akal sehat mereka untuk bertarung di sini. Melihat penampilan tenang luan, wajah pemimpin kultus dewa roh langsung berubah menjadi mengerikan. Dia membenci penampilan tenang lawannya. Dia segera mengertakan gigi dan berkata, kamu hanya tahu satu hal, tapi tidak tahu yang lain. Ini bukan ruang biasa, tapi ruangku. Di sini, saya dapat menyimpan indera ketuhanan orang lain sesuai keinginan saya. Tahukah Anda mengapa saya membiarkan murid-murid saya menyerap begitu banyak indera ketuhanan? Mata luan menjadi lebih serius. Asal mula indera ketuhanan dapat diubah menjadi indera ketuhanan, tetapi proses ini tidak dapat dibalik. Indera ketuhanan tidak dapat diubah menjadi asal mula indera ketuhanan, dan asal mula indera ketuhanan hanya dapat dipupuk secara perlahan oleh asal mula lautan kesadaran. Pada awalnya, luan mengetahui bahwa kultus dewa roh menyerap indera ketuhanan dan asal mula indera ketuhanan pada saat yang bersamaan. Dia berpikir bahwa kultus dewa roh menggunakan indera dewa untuk membuat senjata atau susunan khusus, tapi dia tidak menyangka hal itu ada hubungannya dengan roda takdir. Pada saat ini, pemimpin kultus dewa roh mengungkapkan senyuman percaya diri dan sinis. Dia perlahan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, cahaya putih muncul di atas kepalanya. Aliran air yang tak terhitung jumlahnya meluas ke bawah dan mengalir ke air hitam. Ketika keduanya bersentuhan, mereka dengan cepat menyatu dan bertransformasi. Banyak sosok yang bangkit dari air hitam dan berdiri di atasnya. Sejauh mata memandang, mereka padat dan tak terhitung jumlahnya. Setelah banyak orang berdiri dari air hitam, pemimpin kultus dewa roh mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ini adalah indera ketuhanan yang aku pelihara di ruang ini. Ada puluhan ribu indera ketuhanan. Mari kita lihat bagaimana kamu melawannya. Petik 2. Mata luan berubah serius. Akhirnya semua musuh muncul dari air hitam. Semua orang menatapnya dengan mata kosong. Perasaan ditatap oleh banyak orang sama sekali tidak menyenangkan. Membunuh. Pemimpin kultus dewa roh tidak menunda-nunda lagi saat dia memerintahkan dengan keras. Suaranya langsung membentuk riak yang menyebar ke seluruh ruangan. Semua mata musuh memancarkan sinar putih saat mereka menyerang ke arah luan. Riak yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di air hitam di bawah kakinya. Mata luan menjadi lebih serius saat menyaksikan pemandangan ini. Dia hanya memiliki kesadaran ilahi dan tidak dapat menggunakan roda takdir apapun. Dia bahkan tidak punya energi untuk dimanfaatkan. Dia harus menggunakan akal sehatnya sendiri untuk bertarung. Desir. Musuh pertama menyerang di depan luan sambil meninju ke arah luan. Yang membuat luan khawatir adalah kekuatan dan kecepatan musuh ini tidak kalah dengan miliknya. Faktanya, dia bahkan lebih cepat darinya. Ini tidak diragukan lagi berakibat fatal. Benar sekali, roda nasib ini sangat luar biasa kuatnya. Setelah pemimpin kultus dewa roh menempatkan semua indera keilahiannya ke dalam ruang ini, kesadaran aslinya akan terhapus oleh ruang dan berubah menjadi indera ketuhanan yang paling murni. Hirarki gereja dewa spiritual mampu memadukan kekuatan murni dari indera ketuhanannya ke tingkat yang hampir sama dengan indera ketuhanannya. Meskipun asal mula indera ketuhanan luan sangat kuat, indera ketuhanan di lautan kesadarannya hanya setara dengan guru surgawi tingkat delapan. Itu masih sedikit lebih lemah daripada perasaan ilahi guru surgawi tingkat delapan yang sebenarnya dari hirarki gereja dewa spiritual yang mengakibatkan situasi seperti itu. Namun, keterampilan luan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan indera ilahi ini. Bang! Tinju luan menyebabkan dada musuh pertama runtuh. Luan mengerutkan kening saat dia menemukan masalah kedua. Masalah kedua adalah meskipun semua orang di alam ini tampak seperti manusia, mereka sebenarnya semua memiliki indera roh dan tidak memiliki organ dalam. Ini berarti melubangi dada musuh tidak akan berakibat fatal, namun, dia harus membubarkan musuh sepenuhnya. Setelah dadanya rata dengan pukulan luan, musuh tidak ragu-ragu dan langsung meninju ke arah wajah luan. Luan segera menghindar, sekaligus berbalik untuk meraih lengan musuh dan melemparkannya. Bang! Musuh pertama dengan kejam menjatuhkan banyak sosok berkulit hitam, namun tidak mampu menimbulkan luka fatal. Tubuh musuh lebih tangguh daripada luan, dan pertarungan yang berkepanjangan sangat membebani indera roh seseorang. Meskipun lautan kesadaran dapat terus-menerus mengisi kembali indera roh seseorang, kecepatan pengisiannya terbatas. Tingkat konsumsi jauh melebihi tingkat pengisian kembali. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dikalahkan. Apa yang harus dia lakukan? Mengamati sosok hitam menerkam ke arahnya, luan mengandalkan kecakapan bertarungnya untuk masuk dan keluar dari kerumunan. Dia tidak berani menerima pukulan langsung dari orang-orang ini, karena meskipun dia berhasil memblokirnya, itu akan sangat menguras tubuh fisiknya. Begitu indera rohnya habis, maka tubuh fisiknya akan mengalami koma. Ketika itu terjadi, semudah membalikkan telapak tangannya agar pemimpin gereja membunuhnya. Bang! Luan meninju sosok hitam di depannya, dan mundurnya sosok hitam itu juga mendorong mundur sosok hitam lainnya di belakangnya. Tapi masalahnya adalah terlalu banyak sosok berkulit hitam, dan dia tidak mungkin membunuh mereka semua. Untuk menyelesaikan ini, dia pasti tidak bisa menggunakan kekerasan. Jika dia berhenti di tempat tertentu, dia akan dikepung seluruhnya dan akhirnya dipukuli sampai mati. Oleh karena itu, Luan terus berlari, mencari peluang dan pemikiran sambil berlari. Pemimpin gereja dari jauh melayang di udara. Di alam ini, hanya dia yang bisa terbang, sedangkan yang lain hanya bisa bertarung di tanah seperti orang biasa. Dengan ekspresi riang, dia melihat Luan dengan putus asa melarikan diri ke bawah. Di matanya, Luan menutupi kepalanya sepenuhnya dan berlari pergi seperti tikus. Bahkan jika Luan masih berjuang, dia tidak akan bisa hidup lama. Menyaksikan orang lain mati tidak peduli seberapa keras mereka berjuang membuatnya lebih bahagia. Namun, saat pemimpin gereja hendak merasa senang dengan dirinya sendiri, perubahan tiba-tiba terjadi. Tubuh Luan tiba-tiba memerah. Itu benar, warnanya merah darah. Perubahan mendadak menyebabkan tubuh pemimpin sekte dewa spiritual bergetar. Dia segera menjadi tegang dan menoleh. Luan, yang seluruh tubuhnya memerah, sekali lagi meninju dada tubuh hitam. Saat dada tubuh hitam amruk, cahaya merah mengalir ke tubuh hitam melalui lukanya. Tubuh hitam segera membeku di tempatnya, tidak bergerak. Kemunculan adegan ini membuat pemimpin sekte dewa spiritual sangat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan buru-buru mengendalikan tubuh hitam itu untuk menyerang Luan. Namun, dia menemukan bahwa perintahnya pada perasaan ilahi ini sebenarnya tidak efektif. Lebih tepatnya, dia benar-benar kehilangan kendali atas rasa ilahi ini. Pemimpin sekte dewa spiritual terkejut. Apa yang sedang terjadi? Di sisi lain, Luan semakin yakin dengan idenya setelah melihat serangannya efektif. Bagi Luan, setiap efek di dunia memiliki prinsipnya masing-masing, termasuk roda takdir. Sekarang, dia memiliki pemahaman mendalam tentang kesadaran, lautan kesadaran, dan ruang. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengetahui apa itu ruang di roda takdir. Langit-langit putih di atas ruangan adalah tempat berkumpulnya rasa ilahi. Air hitam di bawah kakinya adalah kehendak pemilik roda takdir. Tidak peduli apapun, ini tetaplah roda takdir dan bukan ruang atau domain independen sejati. Ini juga berarti bahwa kekuatan di ruang ini berkaitan erat dengan pemilik roda takdir. Pemimpin sekte dewa spiritual hanya satu orang, bagaimana dia bisa memanipulasi rasa ilahi dalam jumlah besar untuk digunakan sendiri. Luan mengakui bahwa rasa ilahi di ruang ini sangat besar, namun pemimpin sekte dewa spiritual tidak benar-benar mengendalikan semuanya. Divine Sense ini untuk menyerangnya adalah karena air hitam yang membawa keinginannya melekat pada Divine Sense. Hal ini memungkinkan rasa ilahi memperoleh semacam kemauan dan perintah, mengubahnya menjadi boneka. Saat pukulan pertama Luan menyebabkan dada musuhnya ambruk, dia bisa melihat tubuh putih di dalam tubuh hitam. Dia sudah menebak hal ini. Selama dia bisa menghancurkan tubuh hitam di permukaan dan memasukkan atribut kematian ke dalam tubuh putih, kemauan yang melekat pada atribut kematiannya tidak akan lebih lemah daripada tubuh hitam di permukaan, bahkan jika itu ada di dalam takdir orang lain. Roda Tindakan Luan memang efektif. Atribut kematian di dalam roda takdir dan kehendak tubuh hitam saling mengganggu dan bertentangan satu sama lain. Divine Sense tidak tahu harus berbuat apa, jadi ia terpaku di tempat. Setelah memastikan idenya, Luan mengubah tubuhnya. Sebagian dari Divine Sense-nya berubah menjadi belati dan menyerang tubuh hitam di sekitarnya dengan cepat. Engah Engah Dalam sekejap, enam tubuh hitam di sekelilingnya dibela oleh belati. Atribut kematian pada belati merah langsung menyusup ke dalam rasa ilahi. Karena belati itu menyebabkan luka yang lebih dalam daripada pukulan, atribut kematian menyerang dengan lebih parah. Keseimbangannya langsung rusak dan keinginan badan hitam digulingkan. Lalu, pemandangan aneh muncul. Tubuh hitam di permukaan Divine Sense terkelupas dengan paksa. Di saat yang sama, Divine Sense mengeluarkan ceritan aneh. Ketika atribut kematian melampaui kehendak pemimpin sekte dewa spiritual, maka atribut tersebut menjadi tidak terkendali. Tubuh Divine Sense memerah dengan cepat dan menyerang tanpa pandang bulu. Ketika pemimpin sekte dewa spiritual melihat ini, dia benar-benar tercengang. Divine Sense yang memerah menyerang tanpa pandang bulu dan sangat kejam. Itu tidak hanya menjatuhkan Divine Sense, tapi juga menyebabkan luka serius. Masalahnya badan merah tidak peduli dengan cedera. Namun, begitu badan hitam mengalami luka parah, mereka akan memerah dan menyerang indera ilahi lainnya tanpa pandang bulu. Segera, lampu merah menyebar di ruang tak berujung seperti wabah. Atribut kematian ini tidak dilestarikan. Sebaliknya, itu terus meningkat dengan kecepatan berlipat ganda dan dengan cepat menelan rasa ilahi. Hanya dalam waktu setengah jam, jumlah badan merah telah melebihi jumlah badan hitam. Situasinya benar-benar terbalik dan mereka melakukan serangan balik di ruang unik ini. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun badan merah ini masih saling membunuh, tidak satupun dari mereka menyerang Luan. Luan sedang berdiri di atas air hitam dengan tubuh merah darahnya. Mata merahnya menatap pemimpin sekte dewa spiritual yang berada di langit jauh. Pemimpin sekte dewa spiritual tercengang. Dia berdiri di langit seolah-olah dia kehilangan kemampuan berpikir. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Inilah roda nasibnya, dunianya. Mengapa situasi seperti itu bisa terjadi? Luan berdiri di tengah-tengah tubuh merah yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, perasaan bahwa dia bisa mengendalikan kematian. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu. Luan selalu mempercayai intuisinya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dalam sekejap, sebagian dari badan merah yang telah menginvasi lebih dari separuh roda takdirnya terkelupas dan berkumpul untuk membentuk badan cahaya merah yang sangat besar. Itu muncul di atas telapak tangan Luan. Ini adalah badan cahaya merah yang tingginya mencapai dua orang. Lampu merah sangat terang. Saat badan cahaya merah ini muncul, atribut kematian sepertinya telah terwujud. Bahkan pemimpin sekte dewa spiritual Apa yang sebenarnya terjadi? Pemimpin sekte dewa spiritual sangat marah hingga dia ingin mengutuk. Namun, dia tahu bahwa Divine Sense miliknya sendiri mungkin berada dalam bahaya. Tidak peduli apa, dia harus membuka ruang roda takdir ini dan melarikan diri. Namun, begitu dia membuka ruang roda takdir, itu berarti Luan akan melarikan diri dan serangan roda takdirnya akan gagal total. Kita harus tahu bahwa roda takdir tidak bisa dibuka sesuka hati. Itu tidak bisa dibuka untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Namun, bagi pemimpin sekte dewa spiritual, ini lebih baik daripada terus-menerus diserang oleh lawannya. Namun, saat pemimpin sekte dewa spiritual hendak membuka ruang roda takdir, Luan melemparkan tubuh merah di tangannya ke arah air hitam di bawah kakinya. Ledakan. Dalam sekejap, air hitam itu diledakan menjadi gelombang besar oleh badan merah. Tubuh merah menyebar dengan cepat ke dalam air hitam dan menyebar dengan cepat. Suara mendesing. Tubuh Luan bergetar hebat. Ia segera membuka matanya dan melihat langit biru, terik matahari, gurun pasir dan jurang di bawah kakinya. Saya kembali. Luan, yang berdiri di langit, menarik nafas dalam-dalam dan segera menatap pemimpin sekte dewa spiritual yang berada jauh. Tubuh pemimpin sekte dewa spiritual bergetar hebat saat dia membuka matanya. Namun, matanya menjadi sangat merah. Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia tertular penyakit dan bergerak-gerak tanpa henti. Ah! Pemimpin sekte dewa spiritual tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan meninju kepalanya sendiri. Ledakan. Aliran udara yang mengerikan meledak dalam sekejap. Pemimpin sekte dewa spiritual memuntahkan setegup darah dan berhenti bernapas. Dia meninggal dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. 1727 Niat mati yang kuat dan aura negatif menelan kesadaran gereja dewa spiritual dan menelan kesadarannya dalam sekejap, menyebabkan dia tenggelam dalam keputus asaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Karena tidak tahan lagi, dia memilih untuk membiarkan dirinya mati dengan cepat. Oleh karena itu, pemimpin gereja dewa spiritual melakukan bunuh diri. Pemimpin gereja dewa spiritual kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam lubang yang dalam. Darah segar mengotori bebatuan di sekitarnya dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Namun, Luan tidak lengah. Dia terbang ke mayat pemimpin gereja dewa spiritual untuk mengamati. Setelah dua nafas, dia sedikit mengernyit dan melepaskan cincin dari tangan kanan mayat itu. Ini bukan cincin luar angkasa. Mengenai apa itu, Luan juga tidak yakin. Namun, Luan ingin menghancurkannya. Saat Luan hendak mengerahkan kekuatan, kesadaran ilahi tiba-tiba muncul dan dengan panik melarikan diri menuju dunia luar. Kaca! Mata Luan menjadi dingin saat dia menghancurkan cincin itu. Dengan lambayan tangannya, cahaya biru keluar dan menyusul cahaya putih transparan di kejauhan. Itu menyelubungi cahaya putih dan membatasi pergerakannya. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Tanpa diragukan lagi, ini adalah suara pemimpin gereja dewa spiritual. Luan hanya menghancurkan kesadaran ilahi gereja dewa spiritual di sumber kesadaran pemimpin gereja dewa spiritual. Setelah seseorang meninggal, sumber lautan kesadarannya akan hancur dengan cepat. Tanpa tempat untuk diandalkan, sumber lautan kesadaran mereka akan hilang dalam waktu singkat. Namun, pemimpin gereja roh dewa ini mahir dalam menggunakan indera ilahi. Seperti yang diharapkan Luan, dia menyembunyikan sumber lautan kesadarannya di dalam cincin khusus. Jika seseorang melihat cincin ini suatu hari nanti, pemimpin gereja dewa spiritual akan mampu merebut sumber kesadaran orang tersebut dan kembali lagi. Saat dia terhubung dengan pemimpin gereja dewa spiritual menggunakan kekuatan bintang yang diperluas, Luan dapat merasakan kepanikan dalam sumber kesadaran ilahi pemimpin gereja dewa spiritual. Dia juga bisa mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Namun, mata Luan masih dingin dan tidak berniat melepaskan pihak lain. Saya bersedia mengorbankan kesadaran ilahi saya untuk Anda. Sumber kesadaran ilahi pemimpin gereja dewa spiritual masih berjuang ketika dia meraung, selama kamu mengampuni hidupku, aku akan melakukan apa saja. Permohonan gereja dewa spiritual tidak berpengaruh apapun. Sebaliknya, hal itu membuat mata tenang Luan menjadi lebih dingin saat dia mengerutkan kening. Dalam sekejap, kekuatan bintang yang diperluas berubah menjadi api suci sembilan surga dan menelan sumber kesadaran ilahi gereja dewa spiritual. Ledakan. Gelombang ledakan yang tak terlihat muncul dan menyapu seluruh lubang bawah tanah. Bahkan meluap dan menyapu dataran. Pada saat terakhir, pemimpin sekte gereja dewa spiritual tidak dapat menahan kehancuran api suci sembilan surga dan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia ingin menyeret Luan bersamanya. Jika kekuatan batin Luan berada pada level guru surgawi level tujuh, kekuatan batinnya akan langsung hancur oleh ledakan ini. Sayangnya, Luan tidak berada di level guru surgawi level tujuh, jadi ledakan ini tidak berpengaruh padanya. Ledakan. Dengan lenyapnya api suci sembilan surga, pemimpin gereja dewa spiritual telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Luan memandangi mayat di kakinya. Jika orang yang tubuhnya dicuri, Huang Kuan, mengetahui hal ini, dia mungkin akan melampiaskan amarahnya, bukan? Meskipun Luan masih memiliki banyak kekuatan fisik yang tersisa, dan hanya banyak kesadaran spiritual yang terkuras, dampak pertempuran ini terhadap kondisi pikiran Luan jauh lebih besar daripada pertempuran dengan pemimpin gereja agama Langit Raja. Hal ini terlihat dari alis Luan yang terjalin erat. Dalam hatinya, pertarungan ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada roda nasib seperti itu di dunia ini. Jika pemimpin sekte gereja dewa spiritual tidak sombong dan menggunakan roda takdir ini untuk menarik kekuatan spiritual mau uji ke ruang lain, tubuh fisik mau uji akan tidak bisa bergerak dan dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bereaksi. Bawahannya akan dengan mudah mencincangnya menjadi beberapa bagian. Pada saat itu, kekuatan batinnya tidak akan bisa lepas dan dia pasti akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Namun, semakin besar bahayanya, semakin besar pula imbalannya. Pertarungan ini membuat Luan lebih memperhatikan pentingnya kekuatan batinnya. Dia tidak bisa selalu mengandalkan kekuatan fisiknya, dia harus belajar bagaimana menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerang. Dia harus memanfaatkan atribut kematian unik dari kekuatan spiritualnya, yang merupakan keuntungan besar baginya. Setelah berpikir lama, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Dia tidak terus tinggal di sini. Dia membuka susunan transfer dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Gurun tak berujung, kota pasir kuning. Setelah Luan dan Liu Wen berpisah, Liu Wen membawa kedua tawanan, pria botak dan pria yang terluka, kembali ke kota pasir kuning. Melalui penyebaran persepsinya, dia dengan cepat menemukan lokasi kedua tetua tersebut. Ketika kedua tetua melihat pemimpin sekte telah kembali dengan selamat, mereka segera menghela nafas lega. Ketika mereka mendengar bahwa kedua tawanan itu adalah guru surgawi tingkat tujuh dari gereja dewa spiritual, mereka menarik nafas dalam-dalam. Meskipun mereka sedikit takut, mereka masih memandang Mu Ji dan Liu Wen dengan kebencian. Kedua tetua dengan cepat melaporkan masalah Luan kepada pemimpin sekte. Pada saat ini, Liu Wen tidak perlu lagi menyembunyikan identitas dan kekuatan asli Luan dari kedua tetua. Karena itu, dia memberitahu mereka bahwa Luan telah membantu tempat suci. Ketika kedua tetua mendengar bahwa Luan adalah guru surgawi tingkat tujuh, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Kita harus tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir di tanah suci, sikap mereka terhadap Luan sama sekali tidak hormat. Namun, ketika kedua tetua itu mendengar bahwa Luan telah pergi ke markas besar gereja dewa spiritual, wajah mereka menjadi pucat. Bukankah dia mendekati kematian dengan bergegas ke markas gereja dewa spiritual sendirian? Meskipun Liu Wen tahu bahwa Luan sangat kuat, pasti ada banyak guru surgawi tingkat tujuh di markas besar gereja dewa spiritual. Kekuatan pemimpin sekte juga tidak dapat diprediksi. Bahkan menurutnya, peluang Luan sangat kecil. Waktu perlahan berlalu, tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Jika Luan tidak kembali, bahkan Liu Wen tidak berani kembali ke tempat suci untuk menghindari peringatan musuh. Sekarang, dia sangat mengkhawatirkan tanah suci dan keselamatan raja. Tinggal di sini sepanjang waktu terasa seperti setahun. Pada saat ini, tubuh Liu Wen tiba-tiba bergetar. Dia merasakan sebuah persepsi menyapu dirinya dan buru-buru melihat keluar. Suara mendesing. Tanpa perlu Liu Wen mencari, sesosok tubuh langsung muncul di rumah lumpur sederhana. Itu adalah Luan. Saat Liu Wen melihat Luan, matanya langsung berbinar. Dia segera berdiri dan pergi ke Luan. Pahlawan. Kedua tetua itu juga datang dan dengan cepat membungkuh hormat kepada Luan. Mereka khawatir Luan akan menyalahkan mereka atas sikap tidak hormat mereka sebelumnya. Namun, meskipun Liu Wen senang melihat Luan kembali, kegugupan dan keraguan segera muncul di hatinya. Luan baru pergi setengah jam dan kembali dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Pahlawan, apakah kamu tidak menemukan markas besar gereja dewa spiritual? Liu Wen dengan cepat bertanya. Aku menemukannya. Luan terkejut. Dia masih memikirkan kekuatan divine sense-nya ketika dia menjawab. Lalu, Liu Wen ragu-ragu dan bertanya, apakah sangat sulit untuk menerobos? Luan kembali sadar dan memahami apa yang dikhawatirkan Liu Wen. Dia berkata, Pemimpin Sekte Liu, jangan khawatir. Saya sudah menghancurkan markas besar gereja dewa spiritual. Pemimpin gereja juga sudah mati. Tubuh dan jiwanya telah hancur dan tidak akan pernah muncul lagi. Mendengar kata-kata Luan, Liu Wen dan kedua tetua langsung tersentak. Bahkan pria yang terluka dan pria botak yang diikat pun tercengang. Faktanya, mereka berdua masih memiliki secerca harapan bahwa umat gereja dewa spiritual bisa datang dan menyelamatkan mereka. Namun, setelah mendengar kata-kata Luan, hati mereka tenggelam. Mustahil, pria botak itu berteriak ngeri, kamu pasti bohong. Luan menoleh untuk melihat pria botak itu. Matanya dingin dan dia tidak membuang waktu. Dia terus berkata pada Liu Wen, sekarang, kita bisa kembali ke negeri empat sungai untuk menyelesaikan pemakamannya. Liu Wen memandang Luan yang tenang. Meskipun dia tidak melihat kehancuran markas, dia lebih percaya kata-kata Luan. Lagipula, dia tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Dia mengertakan gigi dan mengangguk. Oke, ayo kembali. Bagaimana dengan mereka berdua? Luan memandang pria yang terluka dan pria botak itu dan bertanya. Membunuh. Liu Wen mengertakan gigi dan berkata dengan marah, saya tahu Anda mengatakan untuk memberi mereka jalan keluar. Biarkan saya yang mengkhianati Anda. Setelah mengatakan itu, Liu Wen berjalan menuju pria yang terluka dan pria botak itu. Mereka berdua ketakutan. Mereka dengan cepat menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan mundur. Mereka memohon belas kasihan dengan lantang, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Bang, Bang. Liu Wen mengayunkan pedangnya dan permintaan itu berhenti tiba-tiba. Dua kepala berguling-guling di tanah dan darah langsung menutupi tanah di sekitarnya. Melihat mereka berdua mati, dada Liu Wen masih naik turun. Membunuh mereka berdua tidak akan mengembalikan muridnya. Yang Rong tidak akan mampu menghilangkan rasa sakit di hatinya. Liu Wen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia menoleh ke Luan dan berkata, Pahlawan, ayo pergi. Luan mengangguk sedikit dan berkata, Pemimpin Sekte Liu, kamu akan bertugas membersihkan sisa-sisa gereja dewa spiritual di tanah suci. Sedangkan untuk kota kerajaan, serahkan padaku. 1728 Kerajaan Empat Sungai, Ibu Kota Kerajaan Di sore hari, seluruh Ibu Kota Kerajaan tampak ramai dan semarak seperti biasanya. Itu juga teratur seperti biasanya tanpa ada kelainan. Namun, di tempat yang tidak terlihat, terjadilah arus bawah yang bergejolak. Perdana Menteri akan mendukung seorang Pangeran Muda untuk naik tahta, dan Pangeran ini sebenarnya dikendalikan dan dicuci otak oleh Kultus Dewaroh. Dia sepenuhnya bonekanya dan tidak berbeda dengan Perdana Menteri yang secara pribadi mengendalikan pengadilan. Dalam beberapa tahun, dia akan membiarkan Pangeran Muda ini menyerahkan tahta kepadanya dan menjadi Raja Sak Kerajaan Empat Sungai. Semuanya berjalan dengan tertib. Selama hari ini berakhir, hari esok akan menjadi dunianya. Perdana Menteri menunggu di kediamannya dan begitu gembira hingga dia berjalan mondar-mandir, tidak bisa duduk. Di sisi lain, di halaman Kultus Dewaroh, Li juga sangat gelisah. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kunci dari segalanya adalah Luan. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Luan. Saat Li khawatir sepoy-sepoy meniup pintu hingga terbuka. Li terkejut dan melihat ke atas. Dia terkejut melihat Luan berdiri di depannya. Meskipun Luan memakai topeng, matanya tidak bisa ditiru atau disamarkan. Kamu kembali. Li berdiri dengan semangat dan berlari ke arah Luan. Bagaimana itu? Semuanya berjalan lancar. Markas besar Kultus Dewaroh telah dihancurkan. Luan berkata, yang tersisa hanyalah membersihkan sisa-sisanya. Besar. Li sangat senang hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju dada Luan dengan tinjunya. Kepribadian Li lebih mirip laki-laki. Terlebih lagi, kekuatan Luan lebih tinggi darinya, jadi pukulannya tidak terasa sakit atau gatal. Segera, Luan dan Li terbang ke istana dan memasuki ruang kerja untuk mencari raja. Raja telah mondar-mandir di ruang kerja menunggu kedatangan Li. Bagaimanapun, Li Wen membawa Li menemuinya beberapa hari yang lalu, jadi dia hanya bisa mempercayai informasi Li. Ketika Luan dan Li muncul di ruang kerja, Raja memandang pria bertopeng di samping Li dengan ekspresi aneh. Namun, ketika Li mengatakan bahwa markas besar kultus Dewa Roh telah dihancurkan dan bahwa Li Wen telah kembali dengan selamat ke tanah suci, Raja tertawa terbahak-bahak dan membanting meja. Sang Raja mengatupkan giginya dan berkata, tidak ada anggota sekte Dewa Roh yang akan selamat. Raja segera memberi perintah untuk mengangkat Tan Singbang sebagai komandan baru pengawal istana. Karena komandan asli pengawal istana juga merupakan salah satu anak buah Perdana Menteri, dia memimpin pengawal istana untuk menangkap semua orang di kediaman Perdana Menteri dan cabang kultus Dewa Roh. Semua orang yang terkait dengan kultus Dewa Roh tidak dapat melarikan diri, termasuk para pejabat yang berkuasa. Segera, teror terjadi di kota Kekaisaran. Tan Singbang yang menerima pesanan itu sama bersemangatnya seperti baru saja disuntik darah ayam. Ia segera memimpin pasukannya menuju kediaman Perdana Menteri. Perdana Menteri yang masih bermimpi indah di kediamannya langsung terpana ketika dikepung. Melihat Tan Singbang memimpin sejumlah besar guru surgawi tingkat enam di luar kediamannya, dia langsung lemas dan tidak berpikir untuk melawan. Setelah markas besar daftar Dewa Roh tercerahkan domain dihancurkan, kejadian selanjutnya seperti angin puyuh yang menyapu awan, dan raja yang marah menangkap semua menteri yang terlibat dalam masalah tersebut pada hari itu juga. Namun, Luan tidak muncul lagi. Dia tidak tertarik dengan hal semacam ini. Apalagi dia sudah meninggalkan Pulau Icevire selama beberapa waktu. Sudah waktunya dia kembali dan melihatnya. Pertarungan dengan hirarki gereja dewa spiritual membuat Luan ingin menjelajahi. Teknik Roh Primordial King Fu sekali lagi. Teknik Roh Primordial King Fu yang dia pelajari hanya berasal dari dua loh batu. Isinya sangat tidak jelas. Hanya ada beberapa konsep yang samar-samar, dan tidak terlalu banyak penjelasan spesifik. Sekarang, dia benar-benar ingin mengembangkan kekuatan ruang dan kekuatan indera ketuhanan. Dia merasa bahwa bahkan tanpa roda takdir, bukan tidak mungkin untuk meniru kemampuan hirarki gereja dewa spiritual. Malam itu, Luan hendak meninggalkan kota kekaisaran. Dia pertama kali pergi ke Tan Residence untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tan Singbang dan Tan Kin. Bagaimanapun, mereka berdua telah menyelamatkannya dari gurun. Setelah mengetahui bahwa Luan akan pergi, mereka berdua merasa sangat menyesal. Mereka tahu bahwa kehancuran gereja dewa spiritual ada hubungannya dengan Luan. Namun, tidak peduli bagaimana Tan Singbang mendesaknya untuk tinggal, Luan tidak punya niat untuk tinggal. Luan memberi mereka berdua dua ramuan yang bisa menyelamatkan hidup mereka dan berkata dengan serius, mulai tahun depan dan seterusnya, dunia pasti akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, masyarakat akan berada dalam situasi yang mengerikan. Negara-negara seperti empat sungai kerajaan kemungkinan besar akan hancur. Tan Singbang dan Tan Kin bingung. Mereka tidak tahu mengapa Luan mengatakan itu. Namun, Luan tidak berbohong. Saat Master Surga Laut Dalam di atas lautan menyerbu ke delapan benua kuno, banyak Master Surga tingkat delapan dan Master Surga tingkat tujuh yang tak terhitung jumlahnya akan mencoba yang terbaik untuk menduduki wilayah tersebut. Pada dasarnya, tidak ada negara yang akan terhindar dari hal ini. Mengapa? Tan Singbang bertanya dengan bingung. Luan tidak menjelaskan dan berkata, jika kerajaan empat sungai dihancurkan dan kamu dapat menemukan tempat untuk pergi, pergilah ke kota Laut Selatan di bagian paling selatan dari delapan benua kuno dan temukan persatuan api es. Sebutkan miliku namamu dan mereka akan melindungimu. Kota Laut Selatan, Persatuan Pemadam Es. Meskipun Tan Singbang dan Tan Kin bingung, mereka sangat mengingat kata-kata Luan. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui tentang latar belakang Luan. Jika takdir mempertemukan mereka, mereka mungkin akan bertemu lagi di masa depan. Setelah meninggalkan Tan Residence, Luan tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia pergi menemui Li. Li lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Apalagi mereka sudah saling membantu kali ini. Mereka bisa dianggap teman. Perpisahan itu perlu. Keduanya berdiri di langit kota raja, menghadap pemandangan di mana orang-orang ditangkap di mana-mana. Hirarki Sekte Dewa Sejati tidak berada di Kerajaan Empat Sungai, sehingga membuat Li sangat kecewa. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Luan menoleh untuk melihat Li dan bertanya, apakah kamu masih ingin mencari orang? Li menarik nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya lelah. Lalu kemana kamu akan pergi? Luan bertanya. Aku tidak tahu. Li mengangkat bahu, menoleh ke arah Luan dan bertanya, apakah kamu membutuhkan lebih banyak orang? Li salah paham. Dia mengira dia telah bertemu Luan, Yao Heshing, dan yang lainnya beberapa tahun yang lalu, dan mereka berasal dari organisasi yang sama. Dia juga ingin bergabung dengan organisasi ini. Tidak peduli apa, dia sendirian. Dia perlu menemukan tempat untuk ditinggali. Luan bingung. Faktanya, bukanlah masalah besar baginya untuk membiarkan Li bergabung dengan Ice Fire Union. Namun, dia khawatir jika dia membawa seorang wanita kembali, para wanita di keluarganya akan salah paham. Jika itu terjadi, dia akan mengalami sakit kepala yang hebat. Melihat wajah Luan yang ragu-ragu, Li berkata, tidak apa-apa. Jika sesulit itu, aku tidak akan pergi. Li, dunia ini sangat besar. Saya selalu dapat menemukan tempat yang ingin saya tuju. Luan mendengar ini dan memandang Li. Tidak peduli apapun, Li telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya, dan dia tidak pernah membayarnya kembali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya bisa membawa Anda ke persatuan saya, tetapi dengan kekuatan Anda, saya khawatir Anda hanya bisa memulai dari bawah. Oh, Li mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak percaya, saya ingin melihat persatuan apa. Saya, seorang guru surgawi tingkat 6, hanya bisa berada di bawah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sesaat kemudian, empat laut selatan, persatuan APS. Ketika Li melihat banyak guru surgawi tingkat 8, dia benar-benar tercengang. Dia tercengang dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Di pulau APS, Yao dan Liu Yi ada di sana. Yao pernah melihat Li sebelumnya dan tentu saja mengingatnya. Saat itu, jika Li tidak melakukan yang terbaik untuk membawa Luan dari penjara bawah tanah ke luar kota, Luan akan mati dalam perjalanan. Luan tidak memiliki perasaan romantis apapun terhadap Li, begitu pula Li terhadap Luan. Liu Yi bisa melihat dari cara Li memandang Luan, yang membuatnya merasa sangat lega. Setelah mengetahui bahwa Li telah menyelamatkan nyawa Luan sebelumnya, Liu Yi juga sangat ramah. Dia awalnya ingin mengatur agar Li menjalani kehidupan damai dengan orang-orang lain yang dilindungi di pulau Qinglin, tapi Li menolak. Dia ingin bergabung dengan Ice Fire Union dan bersedia memulai dari bawah. Dia adalah orang yang tidak bisa bermalas-malasan dan tidak bisa menjalani kehidupan yang damai. Ini adalah pertama kalinya dia melihat monster sebesar Ice Fire Union. Bagaimana dia bisa menekan gelombang besar di hatinya? Liu Yi tentu saja tidak akan menghentikannya dan mengatur agar Li bekerja di pulau api. Setelah menyuruh Li pergi, Yao dan Liu Yi memandang Luan yang berdiri di depan mereka. Saat ini, Luan telah menghilangkan pewarna hitam dari tubuhnya. Melihat Luan telah kembali dengan selamat, kedua gadis itu akhirnya merasa lega. Luan memberitahu mereka tentang dua orang kafir yang telah dia singkirkan di gurun tak berujung. Tentu saja, dia tidak memberitahu mereka tentang situasi berbahaya tersebut. Ketika Yao mendengar bahwa Luan ingin mengembangkan kesadaran jiwa dan kekuatan luar angkasanya, dia mengangguk. Memang benar Luan memiliki seni roh primordial King Fu dan kekuatan bintang ekstensi. Jika dia melepaskan kedua kekuatan ini, itu akan sia-sia. Bagaimana dengan konferensi persatuan? Tanya Luan. Semuanya normal. Liu Yi berkata, wilayah laut dari Lonemun Alliance sudah cukup bagi kita. Terlebih lagi, dalam empat bulan, dunia akan berada dalam kekacauan. Tidak ada gunanya memperluas kekuatan kita di laut. Dalam empat bulan terakhir, saya berencana membiarkan Union Conference menghemat energinya. Tahun depan, kami akan segera memasuki delapan benua kuno untuk merebut wilayah tersebut. Luan mengangguk. Dia tidak perlu khawatir tentang perkembangan Union Conference. Liu Yi bisa menyelesaikan semua masalah. Suamiku, Yao memandang Luan dan bertanya dengan cemas, Suamiku, apakah kamu masih ingin kembali ke gurun tak berujung? Luan memandang Yao, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, pertarungan dengan Master Sekte Dewaroh memberiku pencerahan. Aku akan tinggal di Pulau Abadi untuk berkultivasi setidaknya selama satu bulan. Mendengar kata-kata Luan, Yao menghela nafas ringan dan memperlihatkan senyuman lembut. 1729 Wilayah Laut Beyi, Pulau Abadi Setelah bertemu dengan semua anggota keluarga, Luan kembali ke kediamannya dan mulai berkultivasi. Seluruh Pulau Abadi dilindungi oleh formasi susunan yang kuat, yang memungkinkan Luan untuk tenang dan berpikir. Luan adalah satu-satunya di Pulau Abadi. Kali ini, dia tidak pergi ke kolam di bawah air terjun untuk bermeditasi. Sebaliknya, dia duduk di rerumputan jauh dari air terjun. Tidak ada angin, dan pada dasarnya tidak ada suara di sini. Luan benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Rasa ilahi dan ruang, keduanya bisa digabungkan. Faktanya, setelah Luan memikirkannya dengan hati-hati, ini bukan pertama kalinya dia melihat rasa ilahi dikeluarkan secara paksa dari lautan kesadaran. Lima tahun yang lalu, ketika dia masih berada di Gunung Langit Daceng, orang dalam kabut hitam telah mengendalikan tubuhnya untuk menghadapi delapan master sekte tanah suci untuk menyelamatkannya. Saat itu, orang dalam kabut hitam belum bergerak. Sebaliknya, dia dengan santai mengeluarkan rasa ilahi dari delapan master sekte dan menyerahkannya kepada si cantik yang memungkinkannya menerobos dan menjadi guru surgawi tingkat tujuh. Luan telah lama mengubur pemandangan ini di dalam ingatannya. Jika bukan karena master sekte gereja dewa spiritual, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengingatnya. Sekarang dia memikirkannya, ada banyak konten dalam adegan ini. Pertama-tama, alasan orang dalam kabut hitam tidak bergerak adalah karena kekuatan fisiknya terbatas. Tidak peduli seberapa kuat orang dalam kabut hitam itu, dia hanyalah rasa ilahi di lautan kesadarannya. Dia tidak dapat mengubah kekuatan fisiknya dan tidak dapat membuat dirinya lebih kuat. Kedua, dia ingat bahwa kemunculan orang dalam kabut hitam telah membuat delapan master sekte tidak bisa bergerak. Namun, dia kini tidak dapat memastikan mengapa hal ini terjadi. Apakah itu penindasan aura? Atau apakah itu penindasan terhadap rasa ilahi? Atau apakah itu penindasan ruang yang disebabkan oleh divine sense? Semua ini membuat Luan sangat bingung. Tentu saja, yang paling penting adalah apa yang dilakukan orang dalam kabut hitam itu pada akhirnya. Dia secara langsung mengeluarkan rasa ilahi dari delapan master sekte. Sekarang dia memikirkannya, dari delapan titik cahaya pada saat itu, kemungkinan besar itu adalah sumber rasa ilahi. Orang dalam kabut hitam telah dengan paksa menarik sumber divine sense keluar dari ruang angkasa dan menggabungkannya ke dalam divine sense istrinya. Hanya metode ini saja yang membuat Luan tidak dapat membayangkan bagaimana dia melakukannya. Menggunakan divine sense untuk menarik divine sense orang lain untuk bergerak di luar angkasa. Jika orang dalam kabut hitam benar-benar hanya menggunakan divine sense, maka itu berarti divine sense juga dapat menyebabkan perubahan ruang. Lalu, bagaimana orang dalam kabut hitam mencapai hubungan antara rasa ilahi dan ruang angkasa? Alis Luan terkatuk rapat. Dia duduk di sana dari larut malam hingga subuh keesokan harinya, tidak bergerak sama sekali. Meskipun dia telah memikirkan tentang hubungan antara kesadaran spiritualnya dan ruang, selalu ada suara di kedalaman pikirannya. Suara ini mengingatkannya bahwa dia sedang berpikir ke arah yang salah. Luan mengalami kebingungan yang mendalam. Dia bahkan terus melepaskan kesadaran spiritualnya untuk bereksperimen, tetapi dia tidak dapat menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menciptakan fluktuasi apapun di ruang angkasa. Itu seperti sebuah lelucon. Karena dia tidak bisa mendapatkan apapun dari kesadaran spiritualnya, Luan memutuskan untuk mengubah arahnya dan memulai dari luar angkasa. Saat ini, kemampuan spasial Luan mampu memisahkan suatu wilayah spasial, membuka jalur antar ruang yang berbeda, dan nyaris tidak menciptakan ruang sempit. Namun, kekuatan tempur sebenarnya yang dihasilkannya jauh lebih rendah daripada kemampuan Luan lainnya. Menurut perkiraan Luan, hanya setelah dia menjadi guru surgawi tingkat 8 barulah dia dapat menjadikan kemampuan spasialnya sama kuatnya dengan kemampuan lainnya dan benar-benar menggunakannya dalam pertempuran. Terakhir kali Luan pergi ke spray adding star Rache, dia tinggal di sana terlalu singkat. Oleh karena itu, Luan hanya mempelajari kemampuan spray adding star Rache untuk membangun lautan kesadaran. Jika memungkinkan, Luan ingin pergi ke sana lagi dan fokus mempelajari kemampuan spasial spray adding star Rache. Luan sedang berpikir keras. Meskipun dia sekarang berada dalam kebingungan, itu jelas bukan tanpa hasil. Kebingungan juga merupakan awal dari sebuah ide baru. Setelah kembali dari dua pertarungan hidup dan mati di gurun tak terbatas, Luan merasa bahwa dia telah menyentuh penghalang menuju puncak level 7. Ini juga merupakan tujuan yang dinantinantikan Luan ketika dia pergi ke gurun tak terbatas. Selama dia bisa menyentuh penghalang, Luan bisa berkultivasi hingga puncak level 7. Menurut perkiraannya, dia bisa menembus puncak level 7 setidaknya dalam waktu satu setengah bulan. Ini juga alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia akan berkultivasi di Pulau Ajaib untuk waktu yang lama. Begitu dia mulai berkultivasi, dia mulai tidak bisa membedakan antara siang dan malam dan benar-benar lupa waktu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setengah bulan kemudian, di Pulau Ajaib, Luan duduk di atas rumput dan fokus pada budidaya. Selama setengah bulan, selain berkultivasi, Luan menghabiskan tidak lebih dari 6 jam untuk melakukan hal lainnya. Luan selalu menjadi seorang pertapa kultivator sejati. Dia tidak beristirahat sama sekali. Ketika tubuhnya lelah, dia bermeditasi. Ketika dia pulih, dia terus berkultivasi. Dia tidak membiarkan dirinya membuang waktu. Ketika dia menyentuh penghalang menuju puncak tingkat 7, penggarap pertapa menjadi berharga. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukan jalannya. Semuanya berjalan sesuai rencana Luan. Ketika dia mencapai puncak tingkat 7, tujuan berikutnya adalah menjadi guru surgawi tingkat 8. Jika dia menjadi guru surgawi tingkat 8, ditambah dengan kemampuannya, Luan akan benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Selama dia tidak bertemu dengan guru surgawi tingkat 9, dia merasa bahwa dia masih bisa melarikan diri. Luan duduk di tanah dan berkultivasi. Saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba menyala direrumputan di depan rumah kayu di kejauhan. Portal teleportasi muncul dan sesosok tubuh cantik keluar dari sana. Orang yang keluar secara alami adalah seorang wanita dari keluarga, Suanger. Setelah Suanger keluar dari portal teleportasi, dia melihat ke arah Luan. Melihat Luan masih berkultivasi, dia memikirkannya dan dengan cepat terbang dan dengan lembut mendarat di depan Luan. Luan tentu saja tahu bahwa Suang, R telah tiba. Dia membuka matanya dan menatap Suanger di depannya. Apa masalahnya? Luan menatap mata Suanger yang meronta-ronta dan bertanya, apakah terjadi sesuatu? Suanger menatap mata Luan. Tubuhnya yang lembut bergetar sedikit, tapi dia masih menganggup dan berkata, Tuan muda suai dari Sekte Gunung Api. Ingin bertemu denganmu. Sekte Gunung Api. Luan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Sekte ini. Dia tidak bisa tidak bertanya, siapa itu? Apa hubungannya dengan kita? Sekte Gunung Api adalah salah satu dari 15 Sekte dan 16 fraksi, kata Suanger, saya tidak tahu tentang hal-hal lain. Biarkan Saudari Liu Yi memberitahu Anda. Luan terkejut lagi, jika itu adalah Sekte biasa, itu akan baik-baik saja. Namun, jika itu adalah 15 Sekte dan 16 fraksi, dia tidak bisa mengabaikan satupun dari mereka. Dia harus berhati-hati. Kurang dari 4 bulan sampai tahun depan, 15 Sekte dan 16 fraksi kemungkinan besar akan bertarung memperebutkan wilayah 8 benua kuno tahun depan. Pada saat itu, persatuan APS kemungkinan besar akan mengalami konflik dengan Sekte. Meski ini bukan tentang mencari sekutu, lebih baik jangan menyinggung terlalu banyak orang. Ayo pergi. Luan berhenti berkultivasi. Dia berdiri dan berkata, saya akan pergi dan melihat. Kemudian, keduanya membuka portal teleportasi lagi dan meninggalkan Pulau Abadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, Pulau APS. Portal teleportasi muncul di kompleks bangunan. Kemudian, Luan dan Suang, er keluar dari sana. Begitu Luan berdiri di Pulau Sapi, dia menemukan bahwa Liu Yi sedang menunggunya di halaman. Dia berjalan ke arahnya dengan cepat. Saudari Yi, Luan memandang Liu Yi dan berkata, di mana tuan muda dari Sekte Gunung Api. Di aulah samping, saudari yang sedang berbicara dengannya. Wajah Liu Yi jelas terlihat kesal saat dia berkata. Apa yang sedang terjadi? Luan bertanya dengan bingung, kapan kita menjalin hubungan dengan Sekte Gunung Api? Apakah ada musuh bebuyutan dari Sekte Gunung Api di persatuan? Justru sebaliknya. Liu Yi tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, tuan muda dari Sekte Gunung Api memiliki seorang wanita yang paling dia cintai di persatuan kita. Luan terkejut. Dia mengira itu adalah wanita dari keluarganya. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, siapa? Putri Yan Yi? kata Liu Yi sambil tersenyum pahit. Ah! Luan terkejut. Dia tidak menyangka itu ada hubungannya dengan Putri Yan Yi. Faktanya, Putri Yan Yi telah tinggal di Pulau Kinglin di bawah perlindungan Ice Fire Union selama empat bulan. Dia tidak pernah datang untuk mencari Luan. Luan pada dasarnya telah melupakan keberadaan orang seperti itu. Awalnya, empat kerajaan besar, masing-masing kerajaan mempunyai delapan sekte. Sekte Gunung Api adalah salah satu dari delapan sekte yang berhubungan dengan kerajaan awan selatan. Liu Yi menjelaskan, dikatakan bahwa Putri Yan Yi dan tuan muda dari Sekte Gunung Api adalah sepasang kekasih masa kecil. Ketika Su Wei berusia 15 tahun, Putri Yan Yi baru saja lahir. Hari itu, pemimpin Sekte Api Sekte Gunung membawanya ke Istana Kekaisaran Awan Selatan untuk melakukan suatu urusan. Dia kebetulan melihat Putri Yan Yi yang baru lahir. Dia menyaksikan Putri Yan Yi tumbuh sedikit demi sedikit. Dia merawat Putri Yan Yi sejak dia masih kecil. Belakangan, Putri Yan Yi tumbuh besar dan jatuh cinta padanya. Saya mendengar Putri Yan Yi berkata bahwa ketika dia sakit, Su Wei juga pergi ke semua sekte untuk mencoba menyembuhkan Putri Yan Yi. Dapat dikatakan bahwa dia tulus. Liu Yi berkata, hanya saja Putri Yan Yi hanya memperlakukannya sebagai kerabat, bukan sebagai kekasih. Dengan itu, Liu Yi memandang Luan dengan tatapan penuh arti. Luan melihat ini dan hanya bisa tersenyum pahit. Lalu untuk apa dia datang ke sini? Luan bertanya. Dia ingin membawa pergi Putri Yan Yi. Liu Yi berkata, tetapi Putri Yan Yi menolak, jadi dia mendatangimu. 1730 Ketika Luan mendengar ini, dia merasakan sakit kepala. Dia tidak berpikir bahwa dia harus menghadapi masalah seperti ini selain menghadapi musuh-musuhnya. Seperti yang diharapkan, karena dia mengenal lebih banyak orang dan aliansi APS semakin besar, akan ada lebih banyak masalah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah hubungannya sendiri, namun dia harus mengatasi masalah orang lain. Dia sangat tidak rela. Namun, jika dia tidak melakukan apapun, masalah ini akan sangat sulit diatasi. Terlebih lagi, dia tidak ingin Su Wei mengganggu wanita di keluarganya. Dia memandang Liu Yi dan berkata, saya akan pergi menemuinya. Saat mereka berbicara, mereka berdua berjalan melewati halaman dan memasuki aula samping. Pintu ke aula samping terbuka lebar, dan orang dapat melihat situasi di dalam dari halaman luar. Si cantik sedang berbicara dengannya. Karena temperamen wanita cantik itu seperti gunung es, Su Wei hanya bisa menunggu dan tidak berkata apa-apa. Akhirnya, ketika dia merasakan seseorang di halaman, dia segera berbalik. Saat dia melihat Luan, dia langsung berdiri. Luan dan Liu Yi berjalan ke aula samping dari halaman. Si cantik yang berdiri dan berjalan di depannya. Luan tersenyum. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada si cantik yang dan Liu Yi, kalian berdua boleh pergi. Saya bisa melakukannya sendiri. Si cantik yang dan Liu Yi secara alami mendengarkan Luan. Terlebih lagi, mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ingin membuang waktu untuk hal ini. Setelah keduanya pergi, hanya Luan dan Su Wei Yi yang tersisa di aula samping. Su Wei memperhatikan saat Luan masuk ke aula. Saat dia berjalan, Su Wei Yi terus mengamatinya. Su Wei Yi hanya melihat Luan di batu penyembunyi dewa. Namun, bahkan batu penyembunyi dewa hanya dapat merekam penampilan umumnya. Itu tidak bisa meniru detail dan temperamennya. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu. Su Wei Yi ingin tahu pesona seperti apa yang dimiliki pria ini. Bahkan Tuan Muda Klan Fu pun jatuh cinta padanya. Setelah melihatnya sebentar, Su Wei merasa orang ini sangat biasa. Dia hampir tidak bisa dianggap tampan. Temperamennya sangat pendiam dan biasa saja. Dia tidak memiliki martabat atau aura seorang ahli. Tuan Muda Su, Luan berdiri setengah meter di depan Su Wei. Dia menangkupkan tangannya dan langsung berkata, Aku dengar kamu datang ke sini untuk Putri Yan Yi. Su Wei terkejut saat mendengar ini. Dia segera menganggup dan berkata, Benar, saya ingin membawa Putri Yan Yi pergi. Mata Luan sedikit menyipit. Pihak lain mengatakan, Ingin, bukan, ingin, yang berarti sikap pihak lain sangat kuat. Jika itu hanya dia, dia tidak akan peduli. Tapi dia berdiri di sini mewakili pemimpin Persatuan Es dan Api. Dia berkata dengan tenang, Putri Yan Yi tinggal di Pulau King Lin. Jika Anda ingin menemuinya, saya dapat mengirim seseorang untuk membawa Anda ke sana. Persatuan Es dan Api kita tidak akan pernah membatasi kebebasan Putri Yan Yi. Yang mulia bisa membawanya pergi kapan saja. Anda, Su Wei mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia berkata dengan suara rendah, Saya pernah ke Pulau King Lin, dan Yan Yi tidak ingin pergi bersama saya. Kalau begitu, itu bukan masalahku. Luan dengan Acu Ta Acu berkata, Persatuan Api Esku tidak bisa memaksa Putri Yan Yi melakukan apapun, kita juga tidak bisa mengusirnya. Dan bahkan jika aku benar-benar mengusirnya dari Persatuan Es dan Api, akankah dia pergi bersamamu? Persatuan Es dan Api hanyalah sebuah tempat. Hal yang sama terjadi di tempat lain. Omong kosong, Su Wei segera melangkah maju dan berteriak, Jangan mengira aku tidak mengetahui perasaan Yan Yi padamu. Saat aku pergi menemui Yan Yi, dia dengan jelas memberitahuku. Alasan dia tinggal di Persatuan Es dan Api adalah untuk menunggumu. Jika kamu tidak menyukainya, mengapa tetap membiarkannya di sini dan memberinya harapan? Anda salah. Luan memandang Su Wei. Kedua alisnya menegang, dan ia berkata dengan suara rendah, Aku tidak meninggalkan Putri Yan Yi di sini untuk memberinya harapan. Itu karena aku berjanji pada Kaisar Awan Selatan untuk melindungi keselamatannya. Putri Yan Yi telah banyak membantuku, dan aku hanya memperlakukannya sebagai teman. Dunia akan berada dalam kekacauan, jadi bagaimana saya bisa tidak berterima kasih dan tidak peduli dengan keselamatannya. Dengan itu, mata Luan menjadi dingin. Ia berkata pada Su Wei, atau, Kenapa kau tidak memikirkan alasan Kaisar Awan Selatan tidak mempercayakan Putri Yan Yi padamu? Su Wei mengertakkan gigi, tapi dia tahu jawabannya dengan sangat baik. Karena sekte tidak mengizinkannya. 15 sekte dan 16 klan telah sepenuhnya memutuskan semua hubungan dengan empat kerajaan besar. Tidak ada anggota keluarga kerajaan yang dapat melakukan kontak dengan sekte tersebut. Ini adalah perintah dari klan Hachiko. Jika diketahui dia masih berhubungan dengan Putri Yan Yi, dia akan dicurigai. Saya ingin tahu, di mana Anda akan menempatkan Putri Yan Yi. Luan dengan tenang bertanya, maukah kamu membawanya kembali ke sekte, atau mencari tempat gelap untuk menyembunyikan Putri Yan Yi? Wajah Su Wei menjadi pucat. Dia memandang Luan dan berkata, ini urusanku. Itu bukan urusanmu. Luan sedikit mengangkat bahu. Dia berjalan ke samping dan duduk. Dia berkata, aku masih memiliki kata-kata yang sama. Jika Putri Yan Yi bersedia pergi bersamamu, aku tidak akan menghentikannya. Tapi aku tidak akan pernah mengusir Putri Yan Yi, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membawa Putri Yan Yi pergi. Selain itu, persatuan es dan api milikku bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Jika Tuan Muda Su ingin datang lagi, mohon siapkan hadiah yang murah hati. Kalau tidak, orang-orangku tidak akan punya waktu untuk mengkhawatirkanmu. Anda, Su Wei memandang Luan dan menggertakan giginya. Dia dengan marah berkata, kamu benar-benar tidak menaruh perhatian pada sekte gunung apiku. Mendengar pihak lain berteriak begitu keras, mata Luan menjadi dingin. Dia mengerutkan kening dan duduk di kursi. Dia memandang Su Wei dan berkata dengan dingin, aku bahkan tidak takut dengan klan Hachiko. Bagaimana menurutmu? Anda, wajah Su Wei berubah jelek. Seluruh tubuhnya tegang dan tangannya terkepal. Jelas sekali dia sangat marah. Namun, Su Wei bukanlah salah satu murid sekte yang sombong dan mendominasi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah persatuan es dan api. Dia tidak cukup sombong untuk memulai perkelahian di sini. Apakah menurutmu persatuan es dan api ini bisa melindunginya? Su Wei menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, tiga hari kemudian, sekte gunung api dan sekte seribu bayangan akan mengadakan uji coba. Apakah Anda ingin melihat kekuatan sekte tersebut dengan mata kepala sendiri? Uji coba. Lu An sedikit terkejut. Dia bertanya, apa itu? Orang-orang dari dua sekte akan belajar satu sama lain dan meningkatkan diri mereka melalui pertarungan sebenarnya. Su Wei berkata, tahun depan, dunia akan berada dalam kekacauan. Akan ada perang berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya antar sekte. Awalnya, di bawah manajemen klan Hachiko, sekte tersebut akan menahan diri meskipun ada pertikaian darah di antara mereka. Tapi tahun depan, hal seperti itu tidak akan ada lagi. Untuk menghadapi perang dengan lebih baik, setiap sekte akan mengadakan uji coba seperti itu secara rutin. Selain itu, ini juga merupakan cara untuk menjalin sekutu. Mendengar ini, Lu An terkejut. Dia tidak menyangka 31 sekte akan bersiap dengan baik. Namun, dia tertarik melihat persidangan kedua sekte tersebut. Terlebih lagi, sekte lainnya adalah sebuah sekte. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan memiliki roda takdir yang kuat. Apakah kamu tidak takut klan Hachiko akan mengetahui dan menghukum sekte gunung api jika kamu melepaskanku? Lu An memandang Su Wei dan bertanya dengan tenang. Sekarang klan Hachiko sudah mulai melepaskan pengelolaan sekte. Mereka tidak lagi peduli dengan apapun di dunia ini. Bagaimana klan Hachiko bisa mengaturnya jika mereka bahkan tidak bisa melihatnya? Su Wei mencibir dan berkata, atau apakah kamu takut untuk pergi dan mencari alasan untuk dirimu sendiri? Lu An tersenyum dan berkata, oke. Su Wei terkejut dan bertanya, Anda setuju? Tentu saja. Lu An tersenyum dan berkata, kebetulan aku juga ingin mendapatkan lebih banyak teman dan bergabung untuk melawan klan Hachiko. Su Wei mengerutkan kening. Setelah dua tarikan napas, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Lu An. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda dalam tiga hari. Saat itu, saya harap Anda masih bisa bebas dan semudah sekarang. Jangan menolak untuk pergi. Setelah itu, Su Wei tidak mengatakan apapun lagi. Dia mendengus dan pergi. Melihat sosok Su Wei yang terbang keluar dari formasi susunan di langit, senyuman di wajah Lu An dengan cepat menghilang dan digantikan oleh ketenangan dan kesuraman. Segera, Yang Meiren dan Liu Yi kembali ke aolah samping. Yang Meiren bertanya, Guru, bagaimana kabarnya? Lu An dengan kasar menceritakan percakapan tadi, dan juga memberitahunya tentang pemurnian Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan yang akan dilakukan tiga hari kemudian. Ketika kedua wanita itu mendengar bahwa Lu An akan menonton pertempuran, mereka terkejut. Liu Yi dengan cepat berkata, ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika ini jebakan? Seharusnya tidak demikian. Lu An menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Su Wei tidak terlihat berbohong. Tuan, apakah kamu benar-benar pergi? Yang Meiren bertanya. Ya, Lu An menganggup dan berkata, cepat atau lambat, saya harus berhubungan dengan Sekte tersebut. Memanfaatkan tiga bulan terakhir, keselamatan saya dapat terjamin. Saya harus mencari tahu hubungan dan keluhan antar Sekte terlebih dahulu sehingga saya dapat memanfaatkannya dengan lebih baik dan menanganinya tahun depan. Dengan itu, Lu An memandang yang Meiren dan bertanya, tapi, apa kemampuan Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan? Tahukah kamu? Terima kasih telah menonton!